Keyboard Immortal Season 45, Misi Nyonya Sekelompok orang memasuki Manor, dipimpin oleh Raja Wu dan istrinya. Urutan bisnis pertama adalah memeriksa fasilitas penjara yang ditawarkan Raja Wu. Bagaimanapun, Zuan terlalu penting. Meskipun Raja Liang dan Liu Yao ingin mabuk dan bersenang-senang malam itu, ini adalah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka lakukan. Ada halaman terpencil di istana Raja Wu yang memiliki pemandangan yang jelas di sekelilingnya. Akan sulit bagi musuh untuk mendekatinya tanpa terlihat. Beberapa ruangan tersebar di dalam, yang memudahkan mereka untuk membuat garis pertahanan. Yang paling penting, itu tidak jauh dari ruang perjamuan. Jika sesuatu terjadi, Raja Liang dan Liu Yao bisa segera datang. Huang Huihong menganggup terus-menerus saat dia memeriksa tempat ini. Dia cukup puas dengan penjara sementara ini. Raja Liang membelai janggutnya dan berkata, Raja Wu benar-benar telah berusaha untuk mempersiapkan lokasi yang cocok untuk kita sebelumnya. Raja Wu tersenyum sebagai balasannya. Itu tidak terlalu merepotkan, kami hanya merenovasi salah satu halaman tamu di Manor. Saya senang bahwa ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini sangat bagus. Komandan Huang, kami harus menyusahkanmu untuk menyelesaikan sisanya, kata Raja Liang kepada Huang Huihong. Huang Huihong menggenggam tinjunya dengan hormat. Tidak ada masalah sama sekali. Bagaimanapun, itu adalah tugas saya. Petik 2. Raja Wu tersenyum. Penjaga Manor akan berjaga-jaga di luar. Silakan beritahu mereka tentang kebutuhan apapun yang mungkin dimiliki komandan. Huang Huihong berkata, Terima kasih, Raja yang terhormat. Namun, tolong jangan biarkan mereka terlalu dekat dengan halaman ini. Kami ingin mencegah kesalahpahaman yang tidak perlu. Raja Wu menjawab, Tentu saja. Kecuali komandan Huang mengeluarkan perintah, tidak ada dari mereka yang akan mendekati halaman ini. Petik 2. Terima kasih, Raja yang terhormat. Huang Huihong berkata dengan rasa terima kasih. Yang paling mengkhawatirkannya adalah mata-mata bisa menyusup ke penjaga Manor. Sekarang setelah dia mendapatkan jaminan pihak lain, dia bebas untuk menebang siapapun yang mendekat. Utusan bordir tetap bertindak dengan otoritas Kaisar, jadi mereka bebas membunuh siapa saja yang melintasi mereka, apakah mereka pelayan istana, atau bahkan pejabat. Raja Wu mengangguk, senyum hangat di wajahnya membuatnya tampak seperti orang yang paling menyenangkan. Dia mengalihkan perhatiannya ke orang lain. Raja Liang, Jenderal Liu, lewat sini. Raja yang rendah hati ini telah menyiapkan beberapa makanan, minuman, dan hiburan paling istimewa di kota Orde Utara untuk Anda semua nikmati. Petik 2. Liu Yao tertawa terbahak-bahak. Luar biasa. Kami akan menikmati apa yang ditawarkan kota Orde Utara Anda. Petik 2. Raja Liang juga mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Hiburan, terutama nyanyian dan tarian, adalah hal yang paling dia minati sejak awal. Dia bertanya-tanya seperti apa gadis-gadis di kota Orde Utara. Tiba-tiba, dia melihat nyonyau dari sudut matanya, senyum tersungging di wajahnya yang tak bernoda. Itu sudah malam. Cahaya bulan yang redup sepertinya menambahkan lapisan cahaya berkilau ke kulitnya yang putih, memberikan aspek suci dan surgawi pada kecantikannya. Raja Liang segera memasang ekspresi serius dan pendiam, takut senyum sembrononya akan merusak perasaan suci ini. Apa-apaan ini? Saya seorang raja yang selalu memiliki cara saya dengan wanita selama bertahun-tahun. Mengapa saya bertindak dengan cara yang pendiam di depan seseorang yang satu generasi lebih muda dari saya? Begitu pikiran ini muncul, Raja Wu mengajukan serangkaian pertanyaan tentang ibu kota. Dia menjawab mereka satu persatu, dan pikiran aneh dari sebelumnya perlahan memudar. Huh, sudah hampir satu dekade sejak aku meninggalkan ibu kota. Kenangan masa laluku sudah kabur. Raja Wu menertawakan dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, apakah ayahku baik-baik saja? Kultivasi yang mulia tidak tertandingi, dan konstitusinya secara alami juga sangat baik. Namun, dia semakin tua, dan pertempuran melawan suku-suku asing telah meninggalkan beberapa bekas luka lama. Dia tidak bisa dibandingkan dengan dirinya yang lebih muda, jawab Raja Liang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kaisar sudah memiliki satu kaki di kuburan, dan bahwa dia mungkin hanya memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup. Namun, bagaimana mungkin ada orang yang berani mengatakan ini dengan lantang? Dia harus memutar otak untuk menemukan cara yang lebih cocok untuk meletakkan sesuatu. Raja Wu segera tampak tertekan. Sayang sekali aku tidak bisa melayani di sisi ayah. Ini adalah salah satu penyesalan terbesar saya dalam hidup. Raja Liang buru-buru berkata, saya pasti akan menyampaikan perasaan terdalam Anda kepada yang mulia ketika saya kembali ke ibu kota. Saya yakin Kaisar akan senang mengetahui tentang kesalahan Raja Wu. Dinasti Zhou Agung diperintah oleh kesalahan berbakti. Setiap orang, dari pejabat tinggi hingga rakyat jelata, akan menggunakan berbagai cara untuk mengungkapkan rasa bakti mereka kepada orang tua mereka, dan sangat sulit untuk membedakan apakah mereka benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Terlepas dari niat mereka yang sebenarnya, bagaimanapun, tidak ada yang akan mencoba untuk mengekspos orang lain, tetapi akan menunjukkan dukungan mereka, untuk menghindari menjadi sasaran kritik publik sendiri. Liu Yao kurang senang dengan komentar ini. Dinasti Zhou memiliki hukumnya sendiri. Raja harus meninggalkan ibu kota dan memegang posisi di negara bawahan. Putra Mahkota ada di ibu kota mendukung Kaisar. Raja Wu tidak perlu merasa terganggu. Bagaimana jika Kaisar benar-benar memanggilnya ke ibu kota di saat lemah? Eh, Raja Ki sudah cukup pusing. Situasi yang dihadapi Putra Mahkota akan menjadi lebih sulit jika Raja lain, Raja Wu, bergabung dalam keributan. Raja Wu segera meminta maaf. Yang rendah hati ini salah bicara. Kasih sayang saya kepada ayah dan ibu saya telah membuat saya sejenak melupakan aturan pengadilan. Saya harap Sang Jendral tidak tersinggung. Raja Liang dengan cepat turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Kami baru saja membicarakan keluarga. Mengapa harus menjadi begitu serius tiba-tiba? Kami di sini untuk bersenang-senang. Mari kita tidak membahas hal-hal lain. Petik 2. Kerendahan hati Raja Wu membuat Liu Yao merasa agak malu. Bagaimanapun juga, Raja Wu adalah tuan rumahnya. Dia mengambil kesempatan itu untuk berkata, Apa yang dikatakan Raja Liang benar? Saya adalah orang yang terlalu tidak fleksibel. Petik 2. Yun Yuqing menatap suaminya dengan khawatir. Dia adalah satu-satunya yang telah melihat kilatan kebencian di matanya. Sementara itu, di halaman tamu, Huang Huihong sedang melakukan pemeriksaan pribadi halaman dengan bawahannya. Dia menahan diri untuk tidak melakukannya lebih awal karena pertimbangan Raja Wu, tetapi dia harus memeriksanya sekarang. Itu akan menimbulkan masalah jika ada mekanisme rahasia atau jalur tersembunyi yang tergeletak di sekitar tanpa diketahui. Zuan dan Zheng Dan diturunkan dari kereta mereka dan ditempatkan di dalam halaman, bersama dengan Sang Hong dan Sang Kian. Mereka semua duduk bersama, saling menatap dengan canggung. Hei, bocah Zhu, apakah kamu melakukan sesuatu pada Daner? Mata Sang Kian hampir keluar. Itu sesuatu yang harus kamu tanyakan pada Nona Zheng. Zuan tersenyum. Jika Anda bertanya kepada saya, saya hanya akan mengatakan bahwa saya melakukan segala sesuatu yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Saya benar-benar tidak keberatan membahas detailnya jika Anda ingin mendengarkan. Petik 2. Persetan denganmu, Sang Kian sangat marah. Dia hendak menerkam Zuan ketika seorang utusan bersulam menekannya kembali ke kursi. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 999 poin kemarahan. Zheng Dan memandang Zuan dengan kesal. Bisakah kamu tidak mengatakan hal yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Dia tahu bahwa Zuan tidak akan benar-benar memberitahu Sang Kian, dan hanya menggunakan kesempatan ini untuk membuatnya marah. Namun, ini benar-benar membuatnya berada di tempat yang cukup sempit. Zuan mengangkat bahu. Sang Hong terbatuk dan berkata, Zuan, saya terkesan bahwa Anda memberitahu dunia tentang Sutra Phoenix Nirvana. Meskipun sepertinya Anda membawa lebih banyak bahaya pada diri Anda sendiri, Anda sebenarnya berhasil mengubah kematian yang tak terhindarkan yang dihadapi Anda menjadi situasi yang berpotensi untuk bertahan hidup. Dia mengubah topik dengan sengaja untuk mencegah putranya dipimpin oleh hidung. Tuan Sang terlalu baik dengan pujianmu. Saya tidak terlalu memikirkannya, saya hanya melakukan apa yang saya rasakan. Itu hanya jenis orang saya. Jika seseorang membuat saya merasa buruk, saya akan memastikan bahwa mereka juga tidak merasa mudah. Zuan mengepalkan tinjunya ke arahnya. Omong-omong, aku belum mengucapkan terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Dia hanya berhasil keluar dari klan Sang saat itu karena Sang Hong telah turun tangan untuk menahan Raja Liang. Sang Hong menatap utusan bersulam yang menjaga mereka, lalu berkata sambil tersenyum, itu jelas bukan sesuatu yang berani saya klaim telah dilakukan. Pelanggaran saya sudah cukup parah. Saya tidak ingin menambahkan lebih banyak dosa ke dalam nama saya. Zuan juga tersenyum. Aku sepenuhnya mengerti, tapi aku akan tetap mengingat kebaikan ini. Saya akan mengembalikannya jika ada kesempatan. Petik 2 Jika saya tahu bahwa Anda sangat cakep, saya tidak akan pernah menjadi musuh klancu, kata Sang Hong sambil menghela nafas. Wajah Zuan menjadi gelap. Kamu mungkin memutuskan untuk melenyapkanku secepat mungkin. Sang Hong tertawa. Memang? Memang. Adik laki-laki ini benar-benar mengerti bagaimana saya berpikir. Petik 2 Sang Kian mendengus mengejek. Dia sama sekali tidak suka melihat ayahnya bergaul dengan Zuan. Namun, ada satu hal yang membuatku cukup bingung. Dari apa yang saya pahami tentang Anda, Anda tidak akan pernah melakukan apapun untuk membahayakan diri sendiri. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Sang Hong tidak bisa tidak bertanya. Zuan menguap dan berkata, Tuan Sang membuatku terdengar seperti rubah tua yang licin. Pikiranku tidak begitu rumit. Sang Hong tidak terkejut dengan kengganannya untuk menjawab. Kalau begitu, si tua ini hanya bisa menunggu dan melihat rencana mengejutkan macam apa yang dimiliki adik laki-laki ini. Berhenti mengobrol. Lemparkan mereka ke kamar. Huang Hui Hong telah menyelesaikan pemeriksaannya saat ini. Dia memperhatikan bagaimana para tahanan mengobrol dengan ramah di antara mereka sendiri, dan dia khawatir mereka akan berakhir dengan semacam skema. Untungnya, ada banyak kamar yang tersedia, jadi mereka masing-masing diantar ke kamar mereka sendiri. Sementara itu, Raja Wu terus bersulang dengan Raja Liang dan Liu Yao, sementara dia mengirim transmisi suara kepada istrinya. Mulai sekarang, semuanya akan tergantung padamu. Anda harus menyelesaikan misi yang saya percayakan kepada Anda. Petik 2 Bab 442, Ras Iblis Demon Yun Yuqing merasa pikirannya melayang, dan adegan percakapan dia dengan suaminya di kamar mereka muncul di benaknya. Kontingen yang mengawal penjahat pasti akan melewati kota Orde Utara kita. Kami tidak bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Wajah Raja Wu tidak menunjukkan keramahan seperti biasanya. Sebaliknya, ekspresinya adalah salah satu kegembiraan yang ekstrim. Yun Yuqing bingung. Bukankah kehidupan kita saat ini dianggap cukup baik? Mengapa kita harus mengambil risiko sebesar itu? Raja Wu mendengus dingin. Apakah menurutmu aku suka tinggal di kota Orde Utara yang menyebalkan ini? Diantah berantah. Bukankah ini semua karena aku lahir dari seorang selir? Ibuku bukan permaisuri, jadi aku tidak akan pernah bisa menjadi putra mahkota. Sebaliknya, saya diusir dari ibu kota dan dibuat untuk melayani di sini. Saya awalnya bersedia menerima nasib saya, tetapi saya tidak pernah mengantisipasi kesempatan yang begitu besar. Sepertinya surga telah memperhatikan ketulusanku, dan memberiku berkah ini. Benar-benar ada waktu dan tempat untuk semuanya. Saya telah menyembunyikan selama ini justru untuk hari ini. Dengan teknik legendaris seperti sutra Phoenix Nirvana yang memberikan kehidupan abadi, aku bisa menutup jarak antara diriku dan putra mahkota. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana aturan terkuat. Menyadari kegembiraan yang tiba-tiba pada suaminya yang biasanya pendiam, Yun Yu King tidak bisa tidak mengingatkannya, sutra Nirvana Phoenix hanyalah sebuah legenda, sesuatu yang tidak pernah berhasil dikultifasikan selama ribuan tahun. Ini mungkin tidak terlalu luar biasa. Lihat, bahkan Zuan ini ditangkap, meskipun memiliki teknik yang luar biasa. Ini hanya membuktikan bahwa teknik ini tidak sehebat rumor yang beredar. Raja Wu tertawa terbahak-bahak. Dari sumber kami, Zuan hanyalah orang yang tidak berguna, hidup di jalanan, namun dia tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda hanya dalam beberapa bulan. Bukankah ini bukti nyata keajaiban sutra Phoenix Nirvana? Bahkan sepotong sampah bisa diubah menjadi jenius. Dengan bakat dan kultivasi saya, saya pasti akan menjadi lebih tangguh. Ada masalah lain yang mungkin tidak kamu ketahui juga. Beberapa dekade yang lalu, ayahku, Sang Kaisar, secara diam-diam mengirim para ahli yang kuat yang dipimpin oleh para Kasim kepercayaannya untuk melakukan eksplorasi ke negeri-negeri yang tidak dikenal. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk menemukan sutra Phoenix Nirvana. Saat itu, semua orang berpikir bahwa seluruh kelompok telah dimusnahkan, dan bahwa manual rahasia legendaris itu tidak ada. Namun, dari intelijen yang lebih baru, tampaknya orang-orang itu berhasil menemukan manual, tetapi Kasim yang bertanggung jawab membiarkan keserakahan mengambil alih dan membunuh semua temannya. Dia kemudian bersembunyi di dalam klan Chu di Brightmoon City, dan akhirnya membantu Zuan. Alis indah Yun Yu King sedikit menyatu. Bukankah ini berarti bahwa sutra Phoenix Nirvana adalah sesuatu yang mutlak harus dimiliki Kaisar? Bukankah kamu memprovokasi dia dengan ikut campur? Merebutnya untuk diri kita sendiri secara langsung hanya memohon untuk kehancuran kita sendiri. Raja Wu menatap istrinya dengan penuh arti. Itulah mengapa aku membutuhkan bantuanmu. Saya, Yun Yu King bingung. Raja Wu mendengus. Apakah kamu sudah lupa bahwa kamu adalah bagian dari ras iblis, setelah hidup di dunia manusia begitu lama? Ras iblis. Mendengar kata-kata itu membuat wajah cantik Yun Yu King menjadi pucat. Raja Wu berjalan ke sisi tempat tidur dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun ras manusia kita menang setelah berabad-abad perang, saya harus mengakui kekuatan dari berbagai ras lain. Misalnya, Dark Elf secara alami unggul dalam pembunuhan, sementara ras iblismu memiliki kecantikan fisik yang ekstrim, dan kemampuan untuk memikat orang lain. Dengan kemampuanmu, kamu tidak hanya bisa menjerat Zuan yang tidak berpengalaman, bahkan tekad utusan bordir ayah akan goyah jika mereka tertangkap basah. Itulah mengapa Anda adalah orang yang paling cocok untuk tugas ini. Petik 2. Yun Yu King jelas tertekan. Jika bukan karena perang, tak seorang pun dari ras iblis akan rela menggunakan penampilan kita untuk memikat orang lain. Nada suara Raja Wu juga melunak ketika dia melihat penampilannya yang sedih. Nyonya, saya juga tidak punya pilihan. Aku hanyalah raja yang ditinggalkan. Banyak pejabat menunjukkan sedikit atau tidak ada rasa hormat, bahkan di North Order City. Itulah mengapa saya tidak berdaya bahkan jika saya ingin melakukan sesuatu tentang hal itu. Namun, jika saya bisa naik tahta, semuanya akan berbeda. Sumber daya dunia akan tersedia untuk saya. Akan jauh lebih mudah bagiku untuk membantu klanmu keluar dari kesusahan mereka, dan membebaskan mereka dari perbudakan, yang dikendalikan oleh para bangsawan. Yun Yu King menggigit bibirnya, ekspresinya berkedip beberapa kali. Oke, aku bisa mencoba. Tetapi saya tahu betapa manusia sangat peduli dengan kesucian. Jika saya mencoba merayunya, bahkan jika tidak ada yang terjadi, tidak ada cara bagi saya untuk membuktikan bahwa saya tetap murni. Maukah Anda memunggungi saya karena ini? Petik 2. Raja Wu tertawa dan berkata, Tentu saja tidak. Saya tidak akan pernah melakukan itu, bahkan jika sesuatu terjadi. Saya malah akan sangat senang. Senang. Yun Yu King tertegun sejenak. Raja Wu secara tidak sengaja mengungkapkan salah satu minatnya yang aneh, jadi dia segera mengoreksi dirinya sendiri. Apa yang saya coba katakan adalah bahwa saya mempercayai Anda 100%. Terlebih lagi, mengingat emosi yang kita bagi, apapun yang terjadi, saya akan berdiri di sisi Anda tanpa syarat. Aku akan mencintaimu, menyayangimu, dan mempercayaimu. Apakah Anda memiliki sedikit kepercayaan pada kasih sayang kita satu sama lain? Petik 2. Kamu pria cantik, aku sangat mencintaimu. Kesuraman Yun Yu King segera hilang, digantikan oleh senyum berseri-seri. Dia bersandar dengan lembut ke arahnya. Ada kegelapan yang tersembunyi di balik senyum Raja Wu. Dia memiliki fetis aneh yang tidak dapat dipahami oleh orang lain di dunia ini. Namun, dia selalu merasakan an dan harapan misterius setiap kali dia memikirkannya. Tentu saja, fetisnya tidak mengaburkan rasionalitasnya. Istrinya sangat cantik dan sangat mencintainya. Itulah mengapa dia akan selalu merasakan rasa bersalah yang kuat setiap kali pikiran ini muncul. Sayangnya, Yun Yu King tidak tahu tentang sisi suaminya ini. Dia hanya ingin menyelesaikan tugasnya dengan benar, dan membantu berbagi beberapa kekhawatiran suaminya. Menyelesaikan misi ini bahkan mungkin membantu klannya keluar dari kesusahan mereka, yang memotivasinya lebih jauh. Dia minta diri dari Raja Liang dan yang lainnya. Pak Aman yang hebat, silakan nikmati sendiri. Yang rendah hati ini sedang tidak enak badan, jadi aku harus pergi sekarang. Nyo nya, silakan pergi dan istirahatlah. Raja Liang dan Liu Yao terus-menerus diam-diam menatap wanita yang sangat cantik ini. Mereka berdua tampak lebih dari sedikit kecewa ketika mereka mendengar bahwa dia akan pergi. Tetapi mereka juga tahu bahwa tidak masuk akal untuk membuatnya menemani mereka saat mereka minum, jadi mereka tidak mendesaknya untuk tinggal. Setelah meninggalkan aula perjamuan, Yun Yu King tidak kembali ke kediamannya, melainkan memanggil beberapa pelayan. Mereka membawa beberapa makanan yang telah disiapkan sebelumnya, dan pergi ke halaman tempat para tahanan ditahan. Berhenti. Mereka tidak berusaha menyembunyikan diri, jadi bawahan Huang Hui Hong segera menyadarinya. Yun Yu King tersenyum. Kalian semua telah bekerja keras. Kami telah menyiapkan makanan ini untuk semua orang. Aku sudah membawanya untuk kalian semua. Petik 2. Para penjaga ini langsung terpikat oleh senyumnya. Nada bicara mereka juga sangat melunak. Aku, aku akan segera memberitahu Komandan Huang. Huang Hui Hong bergegas ketika dia menerima berita itu. Dia terkejut ketika dia melihatnya, tetapi dia dengan cepat menyapanya. Mengapa nyonya secara pribadi mengantarkan makanan? Senyum Yun Yu King mempesona. Aku khawatir sesuatu mungkin terjadi di sepanjang jalan, terutama mengingat upaya pembunuhan elf gelap sebelumnya. Jika sesuatu terjadi, kesalahan akan jatuh pada manor kita. Itulah mengapa saya memutuskan untuk menyampaikan ini secara pribadi. Nyonya terlalu baik. Bahkan Huang Hui Hong merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat dia melihat penampilannya yang mempesona. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya, tidak berani menatap wajahnya secara langsung. Sejak dia dipilih untuk melayani di utusan bordir, dia membiarkan hati berubah sekeras batu. Namun, saat ini, untuk beberapa alasan aneh, dia merasa seperti seorang pemuda yang mengalami kebangkitan cinta pertama. Kenapa kalian semua berdiri di sekitar? Cepat! Bantu mereka membawa makanan masuk. Dia segera memarahi bawahannya untuk menyembunyikan rasa malunya sendiri. Yun Yu King tersenyum. Tidak perlu. Saya hanya akan meminta pelayan saya membawanya, sehingga tidak ada dari Anda yang harus meninggalkan pos Anda. Petik 2. Ini, Huang Hui Hong ragu-ragu. Ini bertentangan dengan aturan. Saat ini, selain mereka sendiri, hanya Raja Liang dan Liu Yao yang diizinkan masuk. Namun, saat dia menatap senyum indah Yun Yu King, dia merasa sulit untuk menolak. Apa yang dia katakan juga masuk akal. Dengan itu, dia membiarkan mereka masuk. Selain itu, hanya Nyonya Wu yang cantik dan lembut, bersama dengan beberapa pelayan yang lembut. Seharusnya baik-baik saja, kan? Bab 443, Mata Iblis. Bagikan makanan di antara para prajurit, Yun Yu King memerintahkan para pelayan setelah mereka memasuki halaman. Di ruangan terdekat, Sang Kian menghela nafas. Bahkan suaranya sangat indah. Tubuhnya hampir lemas hanya karena mendengar suaranya. Huh, betapa beruntungnya suaminya, bisa menyentuh tubuh lembutnya kapanpun dia mau, dan mendengar kata-kata cintanya yang hangat. Sementara itu, di kamar sebelah, Sang Hong jauh lebih tenang daripada putranya, yang terengah-engah. Nyonya Wu memang cantik, tapi dia tidak begitu menggoda bagi seseorang seusia dan kekuatan mentalnya. Sebaliknya, sesuatu yang lain menggelitik rasa ingin tahunya. Wu Manor tampak sedikit terlalu antusias dengan semua ini. Sudah cukup bagi beberapa pelayan untuk membawakan makanan. Mengapa Nyonya Ki harus datang secara pribadi? Semuanya agak aneh. Orang yang paling dingin tidak lain adalah Zuan. Dia sedang berbaring di tempat tidurnya, menyaksikan Nyonya Wu memberikan instruksi kepada pelayannya. Dia mendecakan lidahnya, pinggang wanita itu benar-benar ramping. Meskipun dia berpakaian agak konservatif, itu tidak menyembunyikan lekuk tubuhnya yang mempesona. Bersama dengan wajah yang sangat cantik dan auranya yang murni dan suci, tidak heran semua penjaga itu benar-benar terpikat. Sesuatu terjadi pada Nyonya Wu, dan dia berkata kepada Huang Hui Hong, haruskah para tahanan itu makan sesuatu juga. Nasib mereka sudah cukup menyedihkan, kita seharusnya tidak membiarkan mereka kelaparan juga. Saya sudah meminta pelayan saya menyiapkan beberapa hal untuk mereka juga. Petik 2. Huang Hui Hong menghela nafas. Nyonya benar-benar cantik dan baik hati. Dia memberi isyarat dengan matanya, dan kemudian bawahannya mengambil makanan yang dibawa oleh pelayan. Itu masih yang terbaik jika para penjahat tidak berinteraksi dengan orang luar. Bawahannya mengeluarkan jarum perak untuk menguji makanan. Ketika mereka tidak mendeteksi adanya racun, mereka sedikit lebih santai. Nyonya Wu pura-pura tidak memperhatikan sama sekali. Dia hanya bertanya sambil tersenyum, Hem, mengapa beberapa tentara tidak makan? Apakah makanannya tidak sesuai dengan keinginan mereka? Haruskah saya meminta dapur menyiapkan sesuatu yang lain? Tidak perlu, kata Huang Hui Hong, segera menawarkan penjelasan. Itu aturan yang kami ikuti. Kita semua tidak akan makan makanan yang sama pada saat yang sama sebagai tindakan pencegahan, sehingga kita semua tidak akan terpengaruh jika ada beberapa trik yang terlibat. Dia hanya bisa menambahkan dengan canggung, Maafkan kami, Nyonya. Bukannya kami mencurigai Anda, lebih tepatnya, itu hanya salah satu aturan ketat kami. Saya mengerti. Akulah yang bersikap kasar. Nyonya Wu tersenyum. Tidak heran utusan Bordir selalu dianggap sebagai elit dari para elit. Nyonya terlalu baik dengan pujianmu. Meskipun Huang Hui Hong dan yang lainnya mengenakan topeng, suara mereka masih menunjukkan betapa gembiranya mereka. Seperti kata pepatah lama, pemandangan yang indah bisa membuat seseorang melupakan rasa laparnya. Para prajurit tidak bisa tidak memanjakan mata mereka dengan keindahan yang menakjubkan di hadapan mereka. Pada saat yang sama, mereka sangat iri pada Huang Hui Hong. Komandan mereka dapat berinteraksi dengannya begitu dekat. Jantung Huang Hui Hong berdebar kencang. Aroma elegan yang dia berikan benar-benar membuatnya gila. Hem. Huang Hui Hong akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Setiap utusan bersulam menjalani pelatihan ketat, dan gadis-gadis yang sangat cantik digunakan untuk menempa kekebalan mereka terhadap godaan lawan jenis. Dari waktu ke waktu, gadis-gadis digunakan sebagai perangkap madu untuk merayu mereka. Jika salah satu dari mereka menjadi mangsa, mereka akan segera dilucuti dari posisinya. Setiap utusan bordir adalah veteran yang tangguh. Dia bahkan seorang komandan sendiri, jadi tekadnya seharusnya jauh lebih tinggi daripada prajurit biasa dari utusan bordir. Nyonya Wu sangat cantik, hampir seperti seorang dewi, tetapi tidak ada alasan baginya untuk merasa seperti ini. Pada saat itu, terdengar suara gedebuk yang berat dan teredam, dan beberapa tentara jatuh ke tanah. Serangan musuh, rasa dingin menjalari tubuh Huang Huihong. Dia dengan cepat mengeluarkan rantai penuai jiwanya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang lain, bersiap untuk membunyikan alarm dan menghubungi Raja Liang dan yang lainnya. Tanpa peringatan, sepasang mata ungu tiba-tiba muncul. Dia belum pernah melihat mata yang begitu indah sebelumnya. Mereka samar-samar menyerupai Madam Wu, tapi bukannya aura murni dan suci Madam Wu. Mata ini tampaknya memiliki aura rayuan yang tak terlukiskan. Bukan hanya dia, semua orang bisa melihat mata yang indah ini juga. Nyonya Wu dan pelayannya tampaknya telah benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Satu-satunya yang tersisa adalah mata ungu itu, menakjubkan sekaligus berbahaya. Usaran air tampaknya terbentuk di kedalaman mata itu. Semua yang terkena dampak tiba-tiba kehilangan alasan, dan mau tidak mau tersedot. Anggota ras iblis, Huang Huihong lebih berpengalaman daripada prajurit lainnya di sini. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi sudah terlambat. Tubuhnya telah berhenti mematuhinya sepenuhnya. Perjuangannya berlangsung beberapa saat lebih lama dari yang lain, dan kemudian penglihatannya memudar menjadi kegelapan. Zuan juga merasa pikirannya bergidik. Dia baru saja mengagumi sosok Nyonya Wu sedetik yang lalu. Dia tidak pernah menyangka bahwa kecantikan di hadapannya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh mata yang tajam itu. Dia juga merasa seolah-olah dia akan tenggelam dalam kegelapan. Tiba-tiba, jejak hundret warbel di dalam tubuhnya menyala, dan seekor burung aneh muncul di samping telinganya. Gelombang suara tak terlihat berdesir keluar. Zuan gemetar, dan kemudian mata ungu besar itu menghilang, dan semuanya kembali normal. Tidak, semuanya, pada kenyataannya, tidak kembali normal. Huang Huihong dan utusan bordir lainnya masih menatap kosong ke depan, seolah-olah mereka tidak bisa melihat siapapun di sekitar mereka. Nyonya Wu berjalan mendekat. Sosok dan wajahnya yang cantik membuatnya tampak seperti seorang dewi yang turun dari atas, tidak ternoda oleh segala sesuatu di sekitarnya. Senyum tipis tersungging di bibir merahnya. Namun, dia telah kehilangan aura murni dan sucinya. Sebaliknya, perasaan rayuan sensual yang kuat terpancar dari seluruh keberadaannya. Astaga, ini pasti perpaduan sempurna antara malaikat dan iblis. Zuan mengejeknya dalam hati. Gaya wanita ini berubah terlalu cepat. Dia juga memperhatikan bahwa matanya telah berubah menjadi ungu. Mata ungu yang dia lihat beberapa saat yang lalu mungkin miliknya. Aku sudah selesai untuk, aku sudah selesai untuk. Zuan menelan ludah. Wanita ini jelas mengincar Sutra Phoenix Nirvana. Alasan dia memberi tahu dunia tentang Sutra Phoenix Nirvana adalah untuk mengimbangi tekanan yang diberikan kaisar padanya. Siapa yang mengira bahwa anak buah Huang Huyong akan sangat tidak bisa diandalkan. Mereka telah selesai terlalu cepat. Wanita ini tampaknya telah menggunakan semacam sihir untuk berurusan dengan semua penjaga. Lupakan kinya di segel, dia tidak bisa mengalahkannya bahkan jika dia berada di puncaknya. Apa yang harus dia lakukan? Nyonya Wu masih berjalan ke arahnya. Dia tiba-tiba berteriak kaget. Saya pernah mendengar bahwa Lord Sang adalah orang yang cukup banyak akal, dan itu telah terbukti benar. Meskipun kultifasi Anda di segel, Anda masih berhasil menghindari mata iblis saya. Petik 2 Sang Hong menghela nafas, matanya masih tertutup. Siapa yang menyangka bahwa aku masih tidak bisa lolos dari deteksimu? Nyonya Wu yang murni dan suci sebenarnya adalah anggota dari ras iblis. Fakta bahwa saya berhasil mengungkap rahasia ini sebelum saya meninggal Sudah Sepadan. Petik 2 Nyonya Wu tersenyum manis. Apakah Tuan Sang percaya bahwa aku akan membungkamu? Suara Sang Hong dingin. Jangan bilang kamu tidak akan pergi. Atau apakah Anda mengatakan bahwa Anda akan membiarkan saya hidup dan mengambil risiko identitas Anda sebagai iblis terungkap? Ada hal lain yang tidak dia katakan. Para pelayan miliknya itu kemungkinan juga merupakan bagian dari ras iblis. Tidak mungkin Raja Wu akan buta terhadap kenyataan bahwa ada begitu banyak ras iblis di dalam istananya. Pengungkapan ini benar-benar akan menghancurkan profil rendahnya. Berkolusi dengan ras iblis adalah masalah yang terlalu besar. Nyonya Wu tersenyum. Memang, tidak mungkin aku membiarkanmu pergi tanpa cedera. Namun, Anda adalah penjahat yang telah sangat menyinggung pengadilan, dan akan sangat merepotkan jika sesuatu terjadi pada Anda di sini. Itu sebabnya saya tahu cara yang lebih baik untuk berurusan dengan Anda. Petik 2 Dia sudah memasuki kamar Sang Hong. Jari-jarinya yang halus menempel di dahinya, lalu matanya yang indah bersinar dengan cahaya ungu. Sang Hong mendengus, lalu pingsan. Tidur nyenyak. Ketika kamu bangun, kamu akan melupakan semua yang baru saja terjadi. Nyonya Wu mengatakan ini saat dia menuju kamar Zuan. Selanjutnya, giliran manis kecil kita. Bab 444 terkena. Melihat Yun Yuqing berjalan semakin dekat dengan senyum di wajahnya, kepanikan Zuan tumbuh secara eksponensial. Bagaimana dia harus menghadapi situasi ini? Pikirannya bergerak dengan kecepatan war. Sayangnya, pintu didorong terbuka sebelum dia bisa memikirkan solusi. Dia benar-benar tidak berdaya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk tetap tanpa ekspresi, seperti Huang Huyong dan yang lainnya di luar. Orang-orang yang diserang beruang di alam liar entah bagaimana berhasil keluar hidup-hidup dengan berpura-pura mati. Pilihan terbaiknya adalah berpura-pura berada di bawah kendali mata iblis. Yun Yuqing menutup pintu di belakangnya. Dia kemudian menilai pria di depannya dengan penuh minat. Orang ini adalah orang yang tidak berguna yang tinggal di jalanan hanya beberapa bulan yang lalu, namun dia akhirnya mengambil wanita cantik nomor satu di Brightmoon City sebagai istrinya. Dia bahkan berhasil membuat cukup nama untuk dirinya sendiri. Banyak ahli berperingkat tinggi bahkan gagal membuat nama untuk diri mereka sendiri di dunia ini, namun orang ini, meskipun berada di peringkat keempat atau kelima, telah mencapainya. Dia berjalan ke arah Zuan, lalu perlahan mengitarinya, mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak terlihat setengah buruk. Tidak heran Anda menarik perhatian nona pertama Chu. Namun, Anda benar-benar cukup berani. Anda sudah menjadi penjahat, namun Anda masih berani mengolok-olok saya di wilayah Raja Wu. Yun Yu King mendengus. Pernyataannya sebelumnya jelas tidak luput dari telinganya. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Yu King untuk 233 poin kemarahan. Zuan mengerang saat mendengar kata-katanya. Wanita ini benar-benar tahu bagaimana menyimpan dendam. Begitu banyak waktu telah berlalu. Kenapa kamu masih ingat itu? Namun, dia masih harus memberikan pujian untuk kecantikannya yang menakjubkan. Sekarang dia sudah dekat, dia bisa mengaguminya dengan lebih detail. Dia tidak bisa memilih satu kekurangan pun dalam dirinya. Kulitnya yang halus dan lembut bisa mencuri hati pria manapun. Bagian paling fatal dari dirinya adalah aroma manis yang sepertinya melekat di sekujur tubuhnya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli, dan itu membuat pria menjadi sangat liar. Dia ingat Sang Hong mengatakan bahwa wanita ini adalah anggota dari ras iblis. Apakah semua wanita ras iblis ini cantik? Ini sangat berbeda dari yang biasa saya lakukan. Ya ampun, aku hampir lupa untuk apa aku datang ke sini. Yun Yu King menamparkan dahinya sendiri dengan cara yang imut, bertindak seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tentu saja, setelah melihat bagaimana dia mempermainkan begitu banyak ahli, Zuan sama sekali tidak bisa mengasosiasikannya dengan kata, imut. Yun Yu King duduk dengan santai di depannya. Jari-jarinya yang halus dengan lembut memainkan cangkir teh di tangannya. Apakah kamu benar-benar memiliki Phoenix Nirvana Sutra? Ini adalah teknik yang hanya ada dalam legenda. Dia belum pernah mendengar ada orang yang berhasil mengolahnya sebelumnya. Dia khawatir ini hanya tipuan kaisar, jadi dia harus memastikannya. Iya, Zuan berkata dengan suara membosankan. Mata Yun Yu King berbinar. Namun, dia masih memiliki lebih banyak raguan. Dia melanjutkan, bagaimana orang biasa sepertimu mendapatkan teknik ajaib seperti itu? Tukang kebun di perkebunan Chu, Mitua, adalah seorang kasim yang melarikan diri dari dinasnya di Istana Kekaisaran. Dia lah yang bertugas menemukan Sutra Phoenix Nirvana, jawab Zuan. Karena kaisar sudah tahu bahwa dia memiliki Sutra Phoenix Nirvana, tidak akan lama sebelum peristiwa di sekitarnya bocor juga. Tidak ada gunanya menyembunyikan semua ini. Yun Yu King mengangguk. Sepertinya kesimpulan yang dia dan Raja Wu capai kurang lebih benar. Mitua tidak ada hubungannya denganmu dalam segala hal. Mengapa dia mewariskan sesuatu yang begitu berharga kepada orang luar? Inilah yang paling membuatnya bingung. Dia adalah seorang kasim, dan ingin menemukan bejana untuk dimiliki. Karena saya tampan dan cocok, dia memilih saya, jawab Zuan. Dia pikir kamu tampan. Yun Yu King tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya bahkan lebih menyenangkan daripada nyanyian Oriole. Aku pernah mendengar bahwa kamu cukup narsis, tapi aku tidak pernah menyangka kamu masih bisa mengatakan hal seperti itu saat dalam keadaan seperti ini. Zuan menahan keinginannya untuk bereaksi. Baiklah-baiklah, Yun Yu King dengan cepat berhenti tertawa. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku lebih banyak tentang sutra Phoenix Nirvana ini? Dimengerti, Zuan mulai melafalkan sebuah bagian dari kitab suci dengan cara yang lambat dan kaku. Jade hancur di bawah tangisan burung Phoenix, bunga-bunga yang layu sekarang penuh dengan keceriaan. Semuanya sebelum 12 gerbang mencair, 23 gumpalan membuat kaisar kagum. Petik 2 Dia sudah bersiap untuk situasi seperti itu. Di tahun-tahun berlalu, Huang Rong telah menipu Ouyang Feng menggunakan 9 sutra Yin yang merupakan 70 persen kebenaran. Dia hanya perlu melakukan hal yang sama di sini. Satu Hanya dengan mengatakan sebagian besar kebenaran, Anda dapat menipu seorang ahli sejati. Terlebih lagi, jika seseorang memodifikasi bidang-bidang utama, tidak hanya para ahli ini tidak akan berhasil mengolah teknik ini, mereka bahkan mungkin tergelincir ke dalam kegilaan. Yun Yu King mengangguk saat dia mendengarkannya. Ketika dia selesai, ekspresi termenung muncul di wajahnya. Nyanyian ini memang sangat dalam dan misterius. Anda mungkin bisa menipu orang lain. Sayangnya, Anda menemui saya. Petik 2 Zuan terdiam. Terlepas dari keterkejutannya yang tiba-tiba, dia dengan cepat menenangkan diri. Dia khawatir dia sengaja memprovokasi dia, jadi dia terus tidak menunjukkan respons, mempertahankan tindakannya yang tercengang. Yun Yu King terkekeh melihat penampilannya. Kemampuan Anda untuk tetap tenang sangat mengagumkan. Sayangnya, Anda tidak terbiasa dengan karakteristik mata iblis. Petik 2 Yun Yu King perlahan berdiri. Dia merapikan gaunnya, seolah-olah dia selalu memperhatikan penampilannya kemanapun dia pergi. Mata iblis dapat mempengaruhi pikiran seseorang, tetapi tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Saya harus melewati beberapa rintangan untuk mencapai tujuan saya. Misalnya, jika aku memerintahkan seseorang untuk bunuh diri menggunakan mata iblisku, ini akan bertentangan dengan naluri manusia, jadi mereka pasti akan melawan. Namun, saya dapat menginstruksikan mereka untuk berjalan ke tepi tebing, dan kemudian menyuruh mereka melompat ke depan. Melompat ke depan adalah tugas yang sangat sederhana, sehingga orang itu tidak akan menolak. Dia akan menghormati perintah ini, dan saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Bagi Anda, Sutra Phoenix Nirvana adalah hal yang paling penting bagi Anda, dan tidak berlebihan untuk menganggapnya sebagai hidup Anda sendiri. Bagaimana mungkin kamu tidak menunjukkan perlawanan saat mengungkapkannya? Dia menatapnya dengan matanya yang besar dan indah, dan Zuan tahu bahwa dia telah diekspos. Dia menghela nafas. Nyonya benar-benar tajam, saya benar-benar terkesan. Sejujurnya, aku lebih mengagumimu. Semua ahli di luar itu telah dikendalikan oleh mata iblisku. Kultifasi Anda disegel dengan jelas, namun Anda masih bisa menahan mata iblis saya. Bagaimana Anda mencapai ini? Mulut Yun Yu King sedikit terbuka, menunjukkan keterkejutannya yang tercengang. Zuan tersenyum. Tentu saja karena Sutra Phoenix Nirvana. Dia hanya bisa mengandalkan ini sebagai alat tawar-menawarnya. Semakin dia menggembar-gemborkan kekuatan Sutra Phoenix Nirvana, semakin baik. Itu juga yang aku curigai. Yun Yu King tersenyum. Ekspresi lembut dan lembut yang menarik di sudut bibirnya sudah cukup untuk membuat hati yang paling keras pun meleleh. Kalau begitu, mari kita bicara tentang hal yang paling penting. Apa yang Anda perlukan untuk menyerahkan Sutra Phoenix Nirvana dengan sukarela? Zuan menggelengkan kepalanya. Itu pertanyaan yang seharusnya aku tanyakan padamu. Apa yang bisa Anda tawarkan yang layak ditukar dengan saya? Petik 2. Ekspresi Yun Yu King berubah dingin. Sepertinya kamu masih belum mengerti situasimu saat ini. Anda hanyalah seorang tahanan sekarang, dan kultifasi Anda juga disegel. Bahkan jika Anda berada di puncak Anda, masih terlalu mudah bagi saya untuk membunuh Anda. Apa hakmu untuk menuntut sesuatu dariku? Ekspresi Zuan tetap tenang. Nyonya, tolong jangan menipu diri sendiri. Bagaimana mungkin kamu berani membunuhku? Semua orang tahu bahwa saya berada di Wu Manor sekarang. Jika aku terbunuh di sini, maka kau dan Raja Wu akan tamat. Kaisar akan sangat marah. Mengingat kultifasinya, seberapa mudah baginya untuk membunuh kalian berdua. Petik 2. Dia melirik ke arah Huang Hui Hong dan yang lainnya saat dia berbicara. Bukankah kamu membiarkan mereka semua hidup-hidup karena kamu menginginkan jalan keluar dari ini? Dia juga baru mengetahui semua ini. Hatinya yang panik berangsur-angsur menjadi tenang. Yun Yu King memberinya ekspresi terkejut. Saya benar-benar memiliki tingkat rasa hormat yang baru untuk Anda. Anda tidak hanya dapat melanjutkan tindakan Anda melalui semua itu, Anda juga dapat berpikir dengan sangat cermat. Tidak heran mereka yang telah memperoleh sutra Phoenix Nirvana menjadi sasaran kecemburuan semua orang. Dipuji oleh kecantikan luar biasa seperti nyonya membuatku merasa sangat baik. Zuan tampak cukup senang. Apakah Anda memiliki sesuatu yang berbunga-bunga untuk dikatakan? Tolong, jangan berhenti. Yun Yu King menyipitkan matanya. Namun, dia dengan cepat tersenyum lagi dan berkata, Jadi, apa pendapatmu tentang aku? Apakah saya cantik? Bab 445, Kondisi yang Tidak Mungkin Alis Zuan perlahan terangkat saat dia memeriksa kecantikan di depannya tanpa menahan diri. Mereka yang menanyakan pertanyaan semacam ini biasanya langsung merayu setelahnya. Saya sangat berharap Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2 Yun Yu King terkejut. Kamu benar-benar sangat istimewa. Kau berbeda dari kebanyakan pria. Zuan tertawa. Ada banyak cara di mana saya berbeda dari kebanyakan pria. Silakan coba saya. Petik 2 Dari agresivitas di matanya, Yun Yu King tahu bahwa dia mencoba memprovokasi dia. Namun, dia tidak menjadi marah, tetapi malah tersenyum manis. Kau masih belum menjawab pertanyaanku, katanya. Apakah kamu cantik? Zuan tertawa ketika dia mengingat pertanyaannya. Mengapa nyonya mengajukan pertanyaan yang sudah Anda ketahui jawabannya? Jika nyonya tidak cantik, maka saya khawatir tidak ada orang cantik di seluruh dunia ini. Petik 2 Kalau begitu, aku bertanya-tanya, di mana peringkatku dalam pikiranmu? Secercah cahaya berdesir di mata Yun Yu King. Zuan diam-diam memasang penjaganya. Tentunya dia mengobrol dengannya seperti ini untuk membuatnya rileks, dan kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk mengendalikannya, bukan? Dengan mengingat hal itu, dia berkata dengan acu tak acu, jika saya harus menebak, saya akan menempatkan Anda di suatu tempat di sepuluh besar. Sepuluh teratas. Meskipun dia tahu bahwa dia mengatakan ini dengan sengaja, jawabannya masih menggosoknya dengan cara yang salah. Sepertinya kamu telah menemukan bagian cantikmu meskipun usiamu masih muda. Saya ingin tahu siapa yang menurut tuan muda lebih cantik dari saya. Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan Yun Yu King untuk 444 poin kemarahan. Zuan mencibir dalam hati. Hah, perempuan. Sebagian besar gadis yang berinteraksi dengannya sangat picik tentang hal ini. Dia batuk ringan dan berkata, Yang pertama jelas istriku. Yun Yu King mengangguk. Nona pertama cu dikenal sebagai kecantikan nomor satu di Brightmoon City. Dia juga istrimu. Secara keseluruhan, dapat dimengerti bahwa dia akan menjadi nomor satu. Lalu bagaimana dengan yang lain? Nomor dua adalah kecantikan nomor satu sebelumnya dari ibu kota, Yu Yan Luo. Anda masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan dia, kata Zuan. Kamu tahu Yu Yan Luo. Yun Yu King tidak percaya. Kenal dia. Lebih dari itu, aku bahkan menyelamatkan nyawanya sekali. Dia bilang dia akan membayar saya kembali, tapi dia menghilang. Sejujurnya saya agak kesal tentang itu, kata Zuan dengan marah. Yu Yan Luo telah memberinya cek kosong saat itu, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda apapun darinya setelah berbulan-bulan. Mungkin dia punya sesuatu yang lain untuk diperhatikan. Mata Yun Yu King berkedip-kedip dengan cahaya. Dia berkata sambil terkikik, Nona Yu sangat populer di ibu kota, jadi aku bisa menerima dia diberi peringkat di depanku. Ada orang lain. Tentu saja, yang paling cantik ketiga adalah Pei Myanmar. Zuan menjawab, Nona pertama klan Pei, aku pernah mendengar sedikit tentang dia, tapi aku tidak menyangka dia secantik itu. Saya perlu menemukan kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Meskipun ini yang dikatakan Yun Yu King, dia masih tidak yakin. Jangan khawatir, tidak mungkin kamu bisa membandingkannya dengan dia. Mata Zuan mendarat di dadanya. Sosokmu tidak buruk, tapi masih sangat kurang dibandingkan dengan miliknya. Yun Yu King menggertakkan giginya tanpa suara. Dia jelas tahu apa yang dia maksudkan. Orang ini benar-benar. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Yu King untuk 514 poin kemarahan. Melihat ini berhasil, Zuan melanjutkan. Yang keempat adalah Jiang Kepala Sekolah Bright Moon Academy saya. Dia mengeluarkan aura dewasa seperti itu, dan kakinya yang panjang, terbungkus stoking yang selalu dia pakai, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Nyonya. Tentu saja, jika Nyonya ingin membuktikan bahwa saya salah, Anda dapat menunjukkan kaki Anda kepada saya, dan saya akan memberikan penilaian yang tidak memihak. Yun Yu King sangat terkejut. Cara dia berjalan dan terus begitu bebas benar-benar membuatnya gila. Orang gila macam apa dia? Apakah dia begitu menyadari situasi yang dia hadapi? Apakah dia benar-benar akan menyebutkan keindahan ini satu per satu? Anda telah berhasil mengendalikan Yun Yu King untuk 666 poin kemarahan. Sepertinya Nyonya tidak percaya diri untuk membandingkan dirinya dengan orang lain ini lagi, jadi saya akan melanjutkan ke yang berikutnya. Yang kelima tentu saja idola semua orang di Akademi, Guru Sang Liu Yu. Dia cantik, baik, dan dia mahir dalam musik. Dia benar-benar mengeluarkan persona dunia lain, seolah-olah dia benar-benar tidak peduli dengan hal-hal dari dunia material. Ini sangat berbeda dari cara Madam berpura-pura berperilaku. Dia benar-benar seperti seorang Dewi yang terperangkap di dunia manusia yang keji. Huh, kupikir kami memiliki hubungan dekat, tapi aku belum pernah melihat tanda-tanda dia sejak bencana ini menimpaku. Tidakkah menurutmu dia kedinginan? Zuan menjadi sangat marah saat dia berbicara. Yun Yu King hendak meledakkan atasannya. Untuk yang ke-6, itu tentu saja, Zuan terputus sebelum dia bisa menyelesaikannya. Cukup, wajah Yun Yu King menjadi gelap. Dia hanya berencana untuk menggodanya sedikit, dia tidak pernah berharap dia benar-benar terus berbicara tentang semua gadis yang dia pikir lebih cantik darinya. Semakin dia mendengarkan, semakin marah dia. Zuan melengkungkan bibirnya. Apakah itu semuanya? Saya bahkan belum mengeluarkan kartu truf saya, kakak perempuan permaisuri. Dibandingkan dengan dia, kalian semua bukan apa-apa. Dia melakukan yang terbaik untuk menyanjungnya, tetapi milih tidak menanggapi sama sekali. Sepertinya wanita ini benar-benar pergi tidur. Aku hampir jatuh cinta padas kemamu. Anda ingin menyeret barang-barang untuk mengulur waktu agar Raja Liang dan yang lainnya kembali. Bukan. Yun Yu King mendengus. Saya menyarankan anda untuk menyerah pada pemikiran itu. Raja Wu menahan mereka di sisinya. Tidak mungkin mereka akan datang ke sini dalam waktu dekat. Zuan menghela nafas dalam hatinya. Wanita ini benar-benar berhati-hati. Namun, senyumnya tetap terpampang di wajahnya. Apa yang Nyonya katakan? Mengapa saya lebih suka bersama orang-orang tua yang menjijikkan itu daripada dengan diri anda yang cantik? Petik 2. Orang tua yang menjijikkan. Yu Yu King awalnya tercengang dengan ini, tetapi dia dengan cepat tertawa terbahak-bahak. Sungguh, mereka memang dua orang tua yang menjijikkan. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa dia tidak memperhatikan semua tatapan licik yang mereka arahkan padanya? Huff. Mereka berdua benar-benar menjijikkan. Dia lebih kesal dengan Liu Yao daripada yang lain, karena dia telah menentang Raja Wu di setiap kesempatan. Dia dengan cepat menenangkan diri dan menatap Zuan. Tuan muda, Anda menempatkan saya di tempat yang sulit. Aku tidak bisa membunuhmu, dan aku tidak tega menyakitimu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan, kalau begitu? Petik 2. Nyonya bisa mencoba merayuku. Aku kebal terhadap segala sesuatu yang lain, tapi aku benar-benar lemah terhadap perangkap madu. Zuan berkata dengan suara serius. Yun Yu King menatapnya kosong sejenak. Saya memiliki delapan belas pelayan bersama saya, dan mereka semua adalah wanita paling cantik dari ras iblis. Dia menunjuk ke luar jendela. Jika Anda memberi saya apa yang saya inginkan, maka Anda dapat memilih siapapun yang Anda inginkan di luar. Tentu saja, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan dengan mereka semua. Zuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Semuanya ditambahkan bersama tidak dapat dibandingkan dengan salah satu jarinyonya. Petik 2. Kau menginginkanku. Yun Yu King memiliki senyum ambigu di wajahnya, tetapi kilatan berbahaya melintas di matanya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku lebih rendah dari semua gadis lain yang kamu tahu? Saya selalu menilai yang lebih dekat dengan saya lebih tinggi. Jangan ragu untuk berubah pikiran, nyonya. Zuan juga habis-habisan. Dia tidak akan dibunuh, karena kaisar ingin dia hidup, dan mereka tidak bisa menyakitinya, karena itu bisa merusak kecerdasannya. Apa yang harus dia takutkan? Kamu benar-benar cukup berani. Jika saya pernah bertemu siapapun yang berani menyinggung saya seperti ini, Raja Wu akan segera memotongnya dan memberi makan anjing-anjing itu, kata Yun Yu King dengan dingin. Zuan tertawa. Tapi bukankah kamu di sini atas dorongan Raja Wu? Aku ingin tahu apakah dia menyuruhmu untuk merayuku juga. Petik 2. Alis indah Yun Yu King menyatu dalam kerutan. Sepertinya dia akan memukul paku di kepalanya. Zuan melanjutkan, saya percaya nyonya juga sadar bahwa saya sudah mati begitu saya mencapai ibu kota. Dalam hal ini, saya mungkin juga memanfaatkan situasi saya saat ini. Ekspresi Yun Yu King sedikit meredah. Saya senang Tuan Muda mau bicara. Itu membuat segalanya lebih mudah. Kami benar-benar datang dengan penuh ketulusan. Jika Tuan Muda menginginkan permata, emas, senjata, atau manual rahasia, selama kami mampu, kami akan memuaskan keinginan Anda. Dibandingkan dengan sutra Phoenix Nirvana yang legendaris, itu akan sangat berharga bahkan jika Raja Wu mengosongkan seluruh Manor. Bukankah aku sudah menyatakan apa yang aku inginkan? Zuan menatap lurus ke arahnya. Lagi pula aku akan mati, jadi apa gunanya harta benda? Jika saya bisa merasakan kehangatan nyonya, saya akan rela meninggalkan dunia ini tanpa penyesalan. Dia sebenarnya tidak berencana untuk membacakan manual untuk mereka, jadi dia mengajukan syarat yang tidak akan diterima oleh Raja Wu atau Nyonya Wu. Tanpa diduga, ekspresi Yun Yuqing berkedip beberapa kali, dan kemudian dia menganggupkan kepalanya. Suaranya menjadi hangat, sangat baik. Bab 446, tamu menjadi tuan rumah. Kejutan tertulis di seluruh wajah Zuan. Nyonya, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya ingin membuang sesuatu yang tidak mungkin diterimanya, dan kemudian mengulur waktu lebih lama saat mereka berdebat bola balik. Siapa yang mengira bahwa dia akan langsung menyetujuinya? Tepat saat dia akan berbicara, cahaya ungu muncul dari mata pihak lain. Seolah-olah dia telah tenggelam ke dunia ungu. Tidak ada lagi yang ada untuknya, selain ungu yang menyeramkan ini. Segera, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Kemudian, bahkan kesadarannya menjadi kabur. Sesaat sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran, jejak hundred warble di dalam dirinya tiba-tiba bersinar lagi. Seekor burung merah cerah muncul, terbang mengelilingi dunia ungu seolah-olah marah karena diganggu. Kemanapun sosok merahnya terbang, kabut ungu di sana secara bertahap akan menyebar. Segera, dunia ungu benar-benar terbelah dua oleh hundred warble, dan Zuan perlahan mulai sadar kembali. Sebuah rangan datang dari sampingnya. Wajah Yun Yuqing pucat, dan seberkas darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia jelas terluka oleh interaksi ini. Warna ungu di matanya berenang dengan kacau, dan dengan cepat menyebar. Sayangnya, dia tidak menyadari bahwa ada sedikit warna merah yang bercampur dengannya. Apa burung merah yang aneh itu? Yun Yuqing tidak bisa memahami apa yang telah terjadi. Meskipun hundred warble tidak ada di dunia material, dia masih bisa merasakannya karena berbenturan dengan dunia spiritualnya. Ketakutan masih melekat di benak Zuan. Syukurlah dia telah dibawa kembali ke kesadaran oleh hundred warble. Kalau tidak, dia akan dihabisi oleh wanita ini tanpa menyadarinya. Itu rahasia. Zuan tersenyum. Rahasia membuat pria tampak lebih menawan. Yun Yuqing ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Kenapa orang ini sangat menyebalkan? Zuan berkata, Katakan, Nyonya, bukankah Anda sedikit tidak jujur? Kami berdua jelas sedang berdiskusi bisnis, tetapi Anda tiba-tiba menyerang saya. Ada apa dengan itu? Yun Yuqing tersenyum manis. Jangan bilang kamu tidak tahu betapa luar biasanya wanita yang berubah-ubah. Itu sebabnya kamu seharusnya tidak pernah mempercayai seorang wanita dengan mudah. Petik 2. Zuan mendengus. Huff. Itu bukan urusanku. Saya benar-benar tulus, namun Anda telah menghina saya. Bagaimana Anda berencana untuk mengkompensasi saya untuk penderitaan mental saya? Bagaimana kalau aku minta maaf padamu? Kata Yun Yuqing, membungkuk dengan anggun. Sikapnya anggun dan sempurna. Meskipun Zuan tahu bahwa dia memanfaatkan kecantikannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap marah. Lupakan. Kurasa aku hampir tidak bisa memaksa diriku untuk memaafkanmu. Mari kembali ke pembahasan kita sebelumnya. Jika saya tidak salah, nyonya sepertinya telah menyetujui permintaan saya. Petik 2. Wajah Yun Yuqing menjadi merah. Aku hanya mengatakan itu karena aku ingin membuatmu lengah. Apakah Anda benar-benar berpikir saya serius? Sesuatu yang penting seperti itu harus didiskusikan dengan suamiku. Dia tahu bahwa mata iblisnya sama sekali tidak berguna melawannya, dan dia mungkin tidak bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan darinya. Itu sebabnya dia harus kembali dan menjelaskan semuanya kepada suaminya terlebih dahulu. Zuan terkejut. Saya tidak berpikir ini adalah hal yang Anda bicarakan dengan suami Anda, bukan? Yun Yuqing tidak punya kata-kata untuknya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala bocah ini? Saya akan berbicara dengan suami saya tentang bagaimana kita harus berurusan dengan Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa inilah yang ingin saya diskusikan dengannya? Tuan Muda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya dan suami saya pasti akan mencapai kesimpulan. Yun Yuqing bangkit untuk pergi. Saat dia sampai di ambang pintu, dia tiba-tiba berbalik. Tuan Muda adalah orang yang cerdas. Saya yakin Anda tahu apa yang harus dan tidak boleh Anda katakan, bukan? Karena mata iblisnya tidak berguna untuk melawannya, tidak ada cara baginya untuk menghapus ingatannya. Akan merepotkan jika dia menyebutkan masalah ini kepada Raja Liang dan yang lainnya. Tidak, aku benar-benar bodoh. Bisakah nyonya mengingatkan saya lagi tentang apa yang seharusnya tidak saya katakan? Zuan berkata sambil tersenyum. Yun Yuqing merasakan gelombang ketidakberdayaan. Apakah Anda penjahatnya, atau saya penjahatnya? Mengapa saya merasa peran kami telah bertukar? Pada akhirnya, dia masih menjelaskan, kamu sudah ditakdirkan untuk mati begitu kamu mencapai ibu kota, tetapi kamu mungkin masih bisa hidup jika kamu bekerja dengan kami. Sebelum negosiasi kami selesai, saya percaya bahwa Tuan Muda tidak akan gegabu untuk memuntahkan omong kosong. Petik 2 Zuan tertawa. Siapa yang coba dibodohi oleh nyonya? Kaisar adalah ahli nomor satu di dunia. Jika dia ingin aku mati, bagaimana mungkin nyonya bisa menyelamatkanku? Yun Yuqing terdiam. Apa yang dikatakan Zuan memang benar. Orang ini benar-benar terlalu tajam. Hampir tidak mungkin untuk membodohinya dengan kata-kata yang tidak tulus. Zuan melanjutkan, Raja Liang dan yang lainnya akan segera kembali, dan saya pasti akan memberitahu mereka apa yang terjadi di sini. Jika kalian mulai berkelahi, siapa tahu, aku bahkan mungkin bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Wajah Yun Yuqing menjadi dingin. Apakah kamu memaksaku untuk membunuhmu? Suhu ruangan sepertinya turun beberapa derajat. Niat membunuhnya jelas bagi Zuan. Dia berkata dengan acu tak acu, jika kamu benar-benar berani membunuhku, maka kamu tidak perlu membuang banyak waktu untuk berbicara denganku. Udara di dalam ruangan menjadi berat. Ekspresi Yun Yuqing berkedip beberapa kali. Dia melanjutkan sambil tersenyum, tentu saja, jika nyonya memberi saya ciuman, saya mungkin memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Yun Yuqing terdiam, tidak yakin harus berbuat apa. Ketukan ringan datang dari luar. Salah satu pelayannya menawarkan pengingat cepat. Nyonya, kita harus bergerak cepat. Raja Liang dan yang lainnya akan kembali. Zuan tersenyum. Saya harus memberi pelayan ini stiker ketika saya mendapat kesempatan. Waktunya terlalu bagus. Nyonya, kita tidak punya banyak waktu lagi. Anda harus memikirkan semuanya. Apakah Anda ingin membawa bencana ke seluruh istana Raja Wu, atau hanya memberi saya ciuman? Ini benar-benar bukan pilihan yang sulit jika Anda bertanya kepada saya. Ini hanya ciuman. Apa yang bahkan harus Anda hilangkan? Petik 2. Kulit Yun Yuqing berkedip antara merah dan putih. Dia tanpa sadar melirik keluar jendela dan melihat sinyal bahwa dia telah setuju dengan suaminya, yang menunjukkan bahwa Raja Liang akan kembali. Meskipun dia kurang lebih yakin bahwa Zuan tidak akan benar-benar memberitahu Raja Liang dan yang lainnya tentang ini, seluruh Manor, serta masa depan Ras Iblis, bersandar pada ini. Dia tidak ingin mengambil risiko apapun. Tutup matamu. Yun Yuqing menatapnya, wajahnya merah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia, istri seorang Raja yang mulia, akan jatuh begitu rendah hingga dipermainkan oleh seorang tahanan seperti ini. Tidak mungkin. Bagaimana jika Anda membuat orang lain melakukannya untuk Anda? Zuan berkata sambil tersenyum. Kamu. Yun Yuqing menggigit bibir merahnya. Dia jelas sangat bertentangan. Namun, waktu tidak menunggu siapapun, dan dia tidak bisa memikirkan ide yang lebih baik. Tanpa pilihan, dia berjalan ke sisinya, berjinjit, dan menggerakkan bibirnya ke pipinya. Kecupan kecil seperti ini tidak masalah, kan? Dia hanya akan merahasiakannya dari suaminya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Zuan sudah meramalkan ini? Pada saat itu, dia tiba-tiba menoles sehingga mulutnya menghadap bibirnya, bukan pipinya. Ah! Yun Yuqing berteriak ketakutan dan mundur dalam sekejap. Dia menatapnya, menutupi mulutnya. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Yuqing untuk 999. 999. 999. Zuan geli dengan poin rage yang mengalir masuk. Bukankah itu hanya ciuman? Apakah Anda benar-benar harus semarah itu? Niat membunuh melintas di mata Yun Yuqing. Dia baru saja akan menyerang, tetapi suara mendesak seorang pelayan terdengar. Nyonya, kita tidak punya waktu lagi. Cepat! Dia hanya bisa menatap Zuan dengan tatapan penuh kebencian, sebelum menghilang melalui jendela. Terdengar suara jepret, dan semua penjaga secara bertahap memulihkan kesadaran mereka. Hem, apa yang terjadi? Huang Huihong secara naluriah merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ketika dia mencari ingatannya, dia hanya ingat bahwa Nyonya Wu telah membawakan beberapa makanan, dan segera pergi dengan pelayannya. Tidak ada hal lain yang tampaknya telah terjadi. Mata iblis jelas telah mengubah ingatannya, dan menggantinya dengan ketidakbenaran rasional. Meskipun demikian, Huang Huihong masih merasa tidak nyaman. Dia dengan cepat pergi ke kamar Zuan untuk melihatnya, dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia masih di sana. Cepat dan tidurlah! Kenapa kamu tersenyum begitu bodoh? Petik 2 Zuan menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda tahu? Kamu terlalu keras untuk Yun Yuqing sebelumnya, tapi Dewimu setuju untuk menciumku atas kemauannya sendiri. Zuan perlahan-lahan menikmati kenangan akan perasaan itu di tengah keharuman yang tertinggal, begitu manis dan lembut. Itu sama sekali bukan firasat buruk. Di Manor, Raja Wu sudah menunggu dengan cemas di ruang rahasia. Dia melihat istrinya kembali, dan segera menghampirinya dan bertanya, bagaimana hasilnya? Bab 447, dengan cara apapun diperlukan. Yun Yuqing menggelengkan kepalanya. Orang itu terlalu licik. Saya tidak bisa berhasil. Raja Wu sangat marah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Zuan bisa lepas dari genggamanmu, mengingat kultivasinya? Apakah Anda tahu berapa banyak yang telah saya investasikan dalam misi ini? Yun Yuqing bingung ketika dia melihat suaminya yang biasanya lembut dan halus meneriakinya. Dia belum pernah melihat suaminya kehilangan kendali seperti ini sebelumnya. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, dia tidak pernah menunjukkan agresi seperti itu padanya. Raja Wu cemas dan gelisah. Dia berjalan mondar-mandir melintasi ruangan. Apakah Anda tahu apa yang harus saya lakukan untuk membuat Raja Liang dan Liu Yao memasuki istana? Saya harus berusaha keras untuk menghentikan mereka. Sekarang Anda memberitahu saya bahwa Anda kembali dengan tangan kosong. Bahwa semuanya sia-sia. Petik 2 Yun Yuqing tetap diam, wajahnya menjadi pucat. Raja Wu hendak meluncurkan omelan lain ketika dia melihat darah di bibir istrinya. Dia terkejut. Kau terluka. Ini bukan masalah besar, kata Yun Yuqing acuh tak acuh. Itu hanya cedera kecil. Raja Wu merasakan kepahitan istrinya, dan segera menjelaskan dirinya sendiri. Aku baru saja kehilangan ketenanganku. Aku tidak ingin menyalahkanmu. Anda tahu berapa tahun saya telah berbaring, bersiap untuk kesempatan seperti itu. Petik 2 Yun Yuqing mengangguk. Aku tahu. Raja Wu tahu bahwa dia mungkin masih terluka, tetapi dia tidak bisa diganggu dengan itu sekarang. Dia akan membiarkan waktu perlahan melakukan tugasnya. Bagaimana kamu terluka? Apakah seorang ahli ikut campur? Yun Yuqing menggelengkan kepalanya. Tidak. Semuanya berjalan lancar, tetapi saya terluka oleh Zuan. Petik 2 Bagaimana mungkin? Raja Wu bingung. Mengingat apa yang kami ketahui, Zuan hanya memiliki 4 atau 5 tingkat kultivasi. Bagaimana mungkin dia bisa melukaimu? Aku bahkan melihatnya sendiri sebelumnya. Kultivasinya disegel oleh utusan bordir, jadi seharusnya tidak ada kesempatan baginya untuk membalas. Meskipun kultivasinya terkendali, pikirannya tidak. Aku mencoba menggunakan mata iblis untuk mengendalikannya, tapi akulah yang terluka oleh serangan baliknya. Yun Yuqing mengeluarkan sapu tangan putih dan mulai menyeka bekas darah di sekitar mulutnya. Dia masih merasakan sedikit ketakutan ketika dia mengingat burung merah yang aneh itu. Apakah Zuan benar-benar memiliki semacam harta magis atau kartu truf? Raja Wu tidak bisa mempercayainya. Mata iblismu tidak efektif, dan dia bahkan berhasil melukaimu entah bagaimana. Ini benar-benar keterlaluan. Saya percaya itu adalah fitur dari Sutra Phoenix Nirvana, kata Yun Yuqing. Dia tidak sepenuhnya mempercayai Zuan, tetapi burung merah itu memiliki beberapa kesamaan dengan Phoenix, yang membawanya ke kesimpulan ini. Raja Wu tumbuh dengan hati-hati bersemangat. Sutra Phoenix Nirvana memang luar biasa. Hanya dalam beberapa bulan, Zuan berhasil menjadi cukup kuat untuk melukaimu. Aku harus mendapatkannya. Namun, ekspresinya dengan cepat jatuh. Sayang sekali kita gagal kali ini. Raja Liang dan yang lainnya akan berangkat besok. Tidak akan ada kesempatan lagi. Yun Yuqing ragu-ragu, lalu berkata, Saya pikir kita masih punya kesempatan. Jika kita bisa menahan mereka di sini untuk hari lain, saya seharusnya bisa bernegosiasi dengan Zuan. Raja Wu mengerutkan kening. Utusan bersulam itu mungkin mencurigai sesuatu jika kamu terus berkunjung berulang kali. Tidak apa-apa. Yun Wuqing tersenyum. Huang Huihong dan yang lainnya telah menderita jejak spiritual mata iblisku. Selama saya memicunya, maka mereka akan mematuhi saya. Kami tidak perlu mengkhawatirkan mereka sama sekali. Akankah Kaisar menemukan sesuatu? Mengingat kultivasinya, kita mungkin tidak bisa menyembunyikan kebenaran darinya. Memikirkan betapa menakutkan ayahnya saja sudah cukup membuat wajah Raja Wu pucat. Yun Yuqing menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jejak akan hilang dengan sendirinya setelah tiga hari tanpa jejak. Saya menolak untuk percaya bahwa mereka dapat kembali ke ibu kota dalam waktu tiga hari. Raja Wu tertawa keras. Nyonya, Anda benar-benar istri yang baik. Anda telah memecahkan semua kekhawatiran saya dengan mudah. Mari kita lakukan itu. Aku akan melakukan sesuatu tentang Raja Liang dan Liu Yao. Kami akan menyimpannya untuk satu hari lagi. Anda harus berurusan dengan Zuan besok. Petik 2 Alis indah Yun Yuqing menyatu dalam kerutan. Ada masalah dengan itu. Mata iblisku tidak bisa mengendalikan Zuan, jadi kita hanya bisa mengandalkan metode biasa. Namun, dia dicari oleh Kaisar, jadi kita tidak bisa membunuh atau menyakitinya. Dia tahu ini juga, itulah sebabnya dia membuat segala macam tuntutan gila. Permintaan gila. Raja Wu berkata, Saya tidak takut dengan harga yang akan dia tetapkan. Saya takut dia bahkan tidak mau bernegosiasi. Selama aku, Raja Wu, bisa mendapatkannya, aku akan dengan rela memberikannya padanya. Setelah saya mendapatkan Sutra Phoenix Nirvana, saya memiliki keyakinan bahwa tahta Kekaisaran akan menjadi milik saya di masa depan. Ketika itu terjadi, seluruh dunia akan menjadi milikku. Apa yang tidak akan saya relakan untuk menyerah? Petik 2 Wajah Yun Yu King langsung menjadi merah. Tapi dia menginginkan sesuatu yang istimewa. Aku rela melepaskannya tidak peduli betapa istimewanya itu. Raja Wu tertawa terbahak-bahak. Dia sudah mulai berfantasi tentang mendapatkan Sutra Phoenix Nirvana. Dengarkan apa yang harus aku katakan dulu. Yun Yu King merasa malu dan marah. Dia menginginkanku. Raja Wu butuh beberapa saat untuk memahami kata-katanya. Dia menginginkanmu. Raja Wu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa bereaksi. Maksud kamu apa? Itu persis seperti yang kamu pikirkan. Yun Yu King memalingkan wajahnya. Bahkan lehernya sedikit merah. Itulah sebabnya saya kembali untuk mendiskusikan ini dengan Anda terlebih dahulu. Untuk melihat apakah Anda dapat menemukan hal lain yang mungkin menggerakkan hatinya. Ini bertindak terlalu jauh. Raja Wu berteriak dengan marah. Dia hanya tikus dari jalanan. Dia seharusnya berterima kasih kepada surga bahwa dia berhasil mendaratkan rinducu. Namun dia sekarang menginginkan istriku. Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Yan untuk 666 poin kemarahan. Dia tiba-tiba mengalami batuk yang parah. Hati Yun Yu King melunak saat melihat betapa marahnya suaminya. Dia dengan cepat bergegas untuk menepuk punggungnya. Sayang, tolong jangan menyakiti dirimu sendiri karena marah. Orang itu tidak lebih dari, dia tidak mengerti rasa hormat. Ini hanyalah kata-kata acak. Mari kita pikirkan apa yang bisa kita tawarkan untuk membuatnya berubah pikiran. Baik. Raja Wu mengangguk. Sebuah kecemerlangan aneh berkedip di matanya. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang dia pikirkan. Mereka berdua mulai mendiskusikan apa yang bisa mereka gunakan untuk meyakinkan Zuan. Mereka mengusulkan banyak ide yang berbeda, tetapi masing-masing ditembak jatuh satu demi satu. Pada akhirnya, hanya tersisa dua atau tiga rencana yang mungkin berhasil. Raja Wu masih tidak yakin. Apakah menurutmu Zuan akan menerima persyaratan ini? Yun Yu King menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Interaksi kami mengajari saya bahwa dia sangat kejam. Saya tidak tahu bagaimana dia berpikir. Petik dua. Suara Raja Wu menjadi marah. Huff. Jika bukan karena semua ketidakpastian ini, saya akan melemparkannya ke penjara dan memukulinya melalui siksaan. Sebaliknya, kita sekarang yang dipimpin oleh hidung. Petik dua. Alis Yun Yu King berkerut erat. Jelas, dia berbagi pemikiran suaminya. Raja Wu ragu-ragu, lalu tiba-tiba berkata, Yu King, bagaimana jika dia tidak menyetujui salah satu dari proposal ini? Yun Yu King terdiam sejenak. Kalau begitu kita akan menahan Raja Liang dan yang lainnya untuk hari lain. Selama saya bisa mengobrol dengannya beberapa kali lagi, saya yakin kita akan menemukan jalan. Raja Wu menggelengkan kepalanya. Raja Liang dan yang lainnya memiliki tugas untuk diselesaikan. Menyimpan mereka di sini untuk hari lain sudah menjadi batasnya. Sama sekali tidak ada kemungkinan mereka tinggal selama hari ketiga. Petik dua. Yun Yu King menghela nafas dalam-dalam. Kalau begitu, kita mungkin harus menyerah begitu saja. Bagaimanapun, mengingini sutra Phoenix Nirvana sudah merupakan tindakan pembangkangan terhadap Kaisar. Menyerah mungkin bukan pilihan yang buruk. Tidak, Raja Wu dengan tegas menolak ini. Sama sekali tidak, saya dibuang ke tanah terpencil ini, semua karena saya bukan anak permaisuri. Sementara itu, saudara laki-laki saya itu jelas pecundang, tetapi dia memegang posisi putra mahkota hanya karena ibunya adalah permaisuri. Mengapa? Selama bertahun-tahun ini saya telah merencanakan secara rahasia, hanya agar saya dapat merebut kembali apa yang pantas saya dapatkan. Namun, saya memiliki sumber daya yang terbatas, dan tidak ada harapan sama sekali. Sutra Phoenix Nirvana ini adalah kesempatan yang diberikan kepadaku oleh surga sendiri. Aku tidak bisa melepaskannya. Yun Yu King mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Terkadang, Anda tidak bisa memaksakan sesuatu untuk terjadi. Tidak, kami belum kehabisan setiap opsi. Raja Wu menatap istrinya. Jika, dan saya katakan jika, semua rencana itu gagal, Anda harus setuju. Bab 448, Mereka yang mencapai hal-hal hebat tidak mengganggu hal-hal sepele. Setuju untuk apa? Yun Yu King butuh beberapa saat untuk pulih dari keterkejutannya. Raja Wu sedikit ragu, tetapi pada akhirnya dia tetap mengatakannya. Setuju dengan kondisinya? Tentu saja. Apa? Kulit Yun Yu King langsung kehilangan semua warnanya. Dia menatap suaminya dengan ekspresi kosong. Zuan sudah memanfaatkannya sebelumnya. Itu sudah membuatnya merasa seperti dia telah mengecewakan suaminya, dan menyebabkan dia menderita rasa bersalah yang tak ada habisnya. Siapa yang mengira bahwa suaminya benar-benar akan membuatnya menemani pria lain? Karena dia sudah mengatakannya dengan keras, tidak ada gunanya Raja Wu berbasa-basi lagi. Yu King, kamu tahu apa arti kesempatan ini bagiku? Anda juga tahu apa artinya bagi ras iblis Anda jika saya bisa naik tahta. Petik 2 Yun Yu King menggigit bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Meskipun dia mengerti alasannya, dia tidak bisa menahan perasaan terluka. Suaminya mendorongnya ke pria lain demi semua ini. Dia merasa seluruh tubuhnya menjadi lemah. Raja Wu sama sedihnya dengan reaksi istrinya. Namun, dia dengan cepat mengumpulkan dirinya sendiri. Mereka yang mencapai kebesaran tidak peduli dengan hal-hal sepele. Dibandingkan dengan mendapatkan tahta kekaisaran, jumlah pengorbanan ini bukanlah apa-apa. Dia melanjutkan, ada hal lain yang saya khawatirkan. Dari informasi kami sebelumnya serta pengalaman terbaru Anda, sepertinya Zhu An cukup licik. Bahkan jika dia benar-benar mengungkapkan kepada kami Sutra Phoenix Nirvana, kami tidak memiliki cara untuk memverifikasi apakah itu yang asli. Orang itu memang licik. Yun Yu King setuju. Dia masih ingat bagaimana dia berpura-pura berada di bawah kendalinya, dan kemudian memberinya nyanyian palsu. Itulah sebabnya aku membutuhkanmu untuk memverifikasinya. Raja Wu memandang istrinya. Dari apa yang saya tahu, Ras Iblis Anda memiliki teknik yang memungkinkan Anda untuk merasakan aliran kipihak lain saat Anda berdua bergabung bersama. Dengan cara ini, bahkan jika dia memberimu mantra palsu, kamu bisa mendapatkan yang asli. Wajah Yun Yu King memucat. Rumah tangga kekaisaran dari Ras Iblis memang memiliki teknik seperti itu. Dia hanya tidak pernah berpikir bahwa hari itu akan tiba ketika dia harus menggunakan keterampilan ini sendiri. Perasaan Raja Wu sendiri juga sangat rumit. Di satu sisi, dia merasakan sakit yang luar biasa karena istrinya yang cantik akan menjadi mainan pria lain. Namun, di sisi lain, dia merasakan kegembiraan yang aneh pada prospek mendapatkan kesempatan untuk melawan ketidakadilan yang dia derita. Namun, bahkan dia sendiri tidak yakin apakah ini satu-satunya hal yang membuat dia bersemangat. Ketika dia melihat istrinya masih tidak mau berkata apa-apa, Raja Wu mengubah strateginya. Yuking, kami sudah menikah selama bertahun-tahun. Yun Yuking mendengus setuju. Dia tidak tahu apa yang dia maksud. Raja Wu melanjutkan, Saya tahu bahwa Anda selalu menginginkan seorang anak, tetapi ada sesuatu yang tidak pernah saya ungkapkan kepada Anda. Di tahun-tahun awal saya, saya mencoba segala macam metode kultivasi dalam upaya untuk membuktikan kepada ayah saya bahwa saya pantas mendapatkan tahta lebih dari saudara saya. Pada akhirnya, kultivasi saya menyimpang. Meskipun saya dapat bertahan hidup, tubuh saya mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Saya tahu itu. Kondisi Anda selalu buruk, dan Anda mulai batuk jika cuaca menjadi sedikit dingin. Yun Yuking merasakan gelombang rasa sakit menyerangnya ketika dia memikirkan penyakit suaminya. Dia telah mencari dokter di mana-mana, dan bahkan menggunakan beberapa metode rahasia ras iblis, tetapi tidak ada yang efektif dalam mengobatinya. Bukan hanya batuk ini, Raja Wu tampak malu, tetapi pada akhirnya, dia masih memilih untuk memberitahunya. Saya sudah kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Saya tidak bisa memiliki anak dalam hidup ini. Apa? Yun Yuking merasa ngeri. Dia menatap suaminya dengan kaget. Masalah ini terlalu penting bagiku. Keluarga kerajaan tidak akan pernah memilih pangeran yang tidak subur untuk menjadi kaisar baru, jadi saya membungkam semua orang yang tahu tentang masalah ini. Anda adalah satu-satunya yang tahu tentang ini. Anda adalah istri saya, itulah sebabnya saya mempercayai Anda dengan rahasia ini. Raja Wu menatap diam-diam ke wajah istrinya yang menakjubkan. Air mata sudah mengalir di wajah Yun Yuking. Dia memegang tangan suaminya. Sayang, aku tidak peduli tentang semua itu. Kita masih bisa mengadopsi seorang anak. Dia tidak bisa tetap marah padanya, mengetahui bahwa suaminya telah memikul rahasia yang begitu berat selama ini. Dia dipenuhi dengan belas kasihan dan belas kasihan. Raja Wu menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Itu hanya akan mengekspos ketidakmampuan saya untuk memiliki anak, dan saya akan kehilangan hak suksesi saya sepenuhnya. Saya tidak bisa menerima itu. Itu sebabnya, jika saya menginginkan anak, Anda harus melahirkannya. Hanya dengan begitu tidak akan ada yang curiga. Yun Yuking tetap diam. Aku ingin mencari kesempatan untuk berbicara denganmu tentang masalah ini, tapi kali ini kita bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Raja Wu merasa jauh lebih santai. Membicarakan hal ini tampaknya telah membebaskannya secara besar-besaran. Kamu tidak hanya membantuku mendapatkan tahta kekaisaran dan mengubah nasib ras iblis, kamu juga bisa mendapatkan benihnya. Kita bisa membunuh tiga burung dengan satu batu. Yun Yuking merasa sangat bertentangan. Dia malu sekaligus marah. Bagaimana kamu bisa menggambarkan ini dengan cara seperti itu? Raja Wu menghela nafas. Aku tahu aku mengecewakanmu, tapi kita benar-benar tidak punya pilihan lain. Yuking, saya tidak bisa memikirkan cara lain. Kamu harus membantuku. Yun Yuking berdiri dan melepaskan tangannya. Wajahnya benar-benar merah. Bagaimana aku bisa membantumu dengan hal seperti itu? Raja Wu bingung. Dari apa yang aku tahu, anggota ras iblismu lebih berpikiran terbuka daripada kita manusia. Mengapa ini begitu sulit untuk diterima? Tidak semua anggota ras iblis seperti itu. Yun Yuking menghentakkan kakinya dan pergi. Ahem? Ahem. Semburan batuk intens datang dari belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah Raja Wu merah. Dia memuntahkan seteguk darah. Terhormat. Tidak ada hal lain yang penting bagi Yun Yuking. Dia bergegas untuk memeriksa kondisinya. Raja Wu butuh waktu untuk mengatur nafas. Saya baik-baik saja. Saya tahu bahwa masalah ini sangat mengganggu Anda. Saya hanya akan menerima nasib saya dan melayani sebagai Raja. Saya akan mencoba melindungi sebanyak mungkin anggota klan Anda. Nanti, saya akan menemukan kesempatan untuk mengadopsi anak. Lagipula aku tidak perlu memperebutkan tahta kekaisaran, jadi jika semua orang ingin menertawakanku, biarkan mereka tertawa. Yun Yuking menggigit bibirnya ketika dia mendengar betapa putus asanya dia. Mereka telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa arti tahta kekaisaran bagi suaminya? Semua persiapannya tahun ini adalah demi mendapatkan tahta kekaisaran, dan bahkan penyakitnya adalah akibat dari keinginannya untuk menggantikan tahta. Menyerah pada ini sekarang sama dengan memutuskan harapan apapun yang tersisa dalam hidupnya. Suaminya selalu memperhatikan penampilan dan kehormatan. Jika dia mengambil anak angkat dan mengungkap fakta bahwa dia tidak subur, maka hidup terus mungkin lebih buruk daripada mati. Dia pasti tidak tega melihatnya menderita seperti itu. Dia masih akan menemukan pria lain untuk memberinya anak nanti, jadi dia mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini. Dia bisa mendapatkan sutra Phoenix Nirvana, dan pada saat yang sama mengorbankan dirinya demi ras iblis. Sayang, tolong jangan putus asa. Aku akan melakukannya. Mata Yun Yu King berkabut, seolah-olah air mata bisa keluar kapan saja. Betulkah? Raja Wu sangat gembira. Terima kasih, Yu King. Yun Yu King mundur selangkah, menolak pelukannya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah suaminya tampak agak asing. Butuh beberapa saat baginya untuk akhirnya tenang, setelah itu mereka mulai mendiskusikan detail rencananya. Masih ada masalah. Dalam waktu sesingkat itu, aku mungkin tidak bisa. Bisa. Memikirkan bagaimana dia harus mencari pria lain jika rencana ini gagal sudah cukup untuk membuatnya gila. Ya, benar. Saya sudah punya rencana, kata Raja Wu. Aku akan menemukan cara untuk menghentikan Raja Liang dan Liu Yao sepanjang malam. Anda dan Zuan dapat merasa bebas untuk Ahem, ahem. Bagaimanapun, Phoenix Nirvana sangat kuat. Anda mungkin perlu waktu untuk menerima semuanya. Petik 2 Meskipun dia merasa marah dan sedih ketika dia membayangkan berbagai adegan di kepalanya, seluruh tubuhnya entah bagaimana masih terasa seperti akan meledak karena kegembiraan. Dia tidak tahu kenapa. Yun Yuqing menatapnya dengan tenang. Dia tidak menyangka suaminya akan memikirkan hal itu dengan saksama. Hatinya segera menjadi sedingin es. Bab 449 Jalan-Jalan di Taman Sementara itu, di halaman tamu, Sang Hong terbangun dengan ekspresi aneh. Dia duduk di dekat jendela dan menatap termenung ke langit malam. Untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah dia telah melupakan sesuatu yang penting. Naluri pertama Zheng dan setelah dia sadar adalah memeriksa pakaiannya. Ketika dia melihat bahwa dia masih berpakaian dengan benar, dia menghela nafas lega. Kenapa dia tiba-tiba tertidur? Dia pindah ke dinding dan dengan hati-hati mengetuknya. Ponselnya berada di sebelah Zuan. Suara menggoda Zuan segera datang dari sisi lain. Apa yang salah? Mungkinkah Nona Zheng tidak bisa tidur karena dia merindukanku? Zheng dan menghela nafas lega ketika dia mendengar suaranya yang familiar. Dia tahu bahwa dia berbicara dengannya dengan cara ini untuk menipu orang lain di luar. Karena itu, dia menjawab dengan kesal, Persetan, aku akan merindukanmu. Aku hanya terkejut kau belum mati. Huang Huihong memiliki senyum aneh di wajahnya. Bahkan seekor kelinci akan menggigit ketika didorong ke sudut. Mudah untuk membayangkan betapa Zuan telah melecehkan Nona Zheng yang biasanya lembut dan anggun sehingga dia berbalik padanya seperti ini. Raja Liang dan Liu Yao kembali setelah minum semalaman. Puas karena semua tahanan aman dan sehat, Mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan paginya, saat mereka hendak mengucapkan selamat tinggal pada Raja Wu, Raja Wu mengundang mereka untuk tinggal selama satu hari lagi. Kami terlalu terburu-buru kemarin, dan tidak dapat menyiapkan banyak makanan khas Kota Orde Utara tepat waktu. Misalnya, Ratu Pelacur paling terkenal di Kota Orde Utara. Raja Wu sudah menyiapkan banyak pilihan menarik, dan sikapnya sangat tulus. Bawahannya Sun Buki juga fasi berbicara. Aku pernah mendengar bahwa kamu menghadapi segala macam penyergapan di sepanjang jalan ke sini, jadi pergi dengan terburu-buru mungkin bukan ide terbaik. Bagaimana kalau kita mengirim beberapa orang ke depan untuk mencari tahu situasinya terlebih dahulu? Itu akan membuat keberangkatanmu jauh lebih aman. Keduanya akhirnya yakin, Raja Liang mengelus jenggotnya. Untuk menghormati pertimbangan Little Yan, kami akan tinggal untuk hari lain. Namun, kami benar-benar hanya bisa tinggal satu hari lagi. Kita tidak bisa tinggal besok. Raja Wu tersenyum. Tentu saja, tentu saja. Yang kecil tidak akan berani mengganggu urusan resmi Istana Kekaisaran. Yun Yuqing memaksakan dirinya untuk tersenyum. Dia berharap kelompok Raja Liang akan bersikeras untuk pergi, sehingga dia tidak perlu melakukan tugasnya. Sayangnya, sepertinya aku masih harus menjalaninya. Tak lama, hari sudah sore. Raja Wu mengadakan perjamuan yang bahkan lebih megah dari malam sebelumnya. Bahkan Raja Liang dan Liu Yao, yang mencicipi segala macam kemewahan di ibu kota, merasa menyegarkan. Yun Yuqing menemani mereka sebentar, lalu bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Raja Liang dan Liu Yao tentu saja tidak memaksanya untuk tinggal. Meskipun istri cucu mereka cantik, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka sentuh. Mereka jauh lebih tertarik pada gadis-gadis penari. Jika dia tinggal, mereka mungkin yang harus menahan diri. Raja Wu menganggup ke arah istrinya dan mengiriminya transmisi suara. Yuqing, tolong, kamu harus mendapatkan sutera Phoenix Nirvana. Yun Yuqing tidak menjawab. Wajahnya yang cantik tidak memiliki sedikitpun emosi. Dia berjalan langsung keluar dari aula, sosok cantiknya perlahan menghilang kekejauhan. Raja Wu juga diliputi emosi. Dia tahu bahwa ini juga kesempatan terakhir baginya untuk menghentikannya. Begitu istrinya pergi, sudah terlambat baginya untuk menghentikan apa yang terjadi selanjutnya. Dia mengangkat tangannya beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak memanggil istrinya kembali. Dia tidak tahu apakah keputusannya benar atau salah. Hatinya sakit, namun dia juga merasa bersemangat. Emosi yang saling bertentangan di dalam dirinya begitu kuat sehingga bahkan tubuhnya mulai bergidik tanpa sadar. Dia mengangkat cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan, menggunakan alkohol untuk menyembunyikan ekspresinya. Demi tahta kekaisaran, semuanya sepadan. Dia terus-menerus mengatakan ini pada dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, beberapa pemikiran mulai muncul dari sudut tergelap hatinya, membuat semangatnya berantakan. Dia minum secangkir lagi untuk menekan emosinya. Raja Liang tersenyum saat melihat ini. Sepertinya yang kecil bersemangat hari ini. Raja Wu tersenyum meminta maaf. Ini adalah kesempatan langka bagi saya untuk dapat berbagi minuman dengan paman buyut saya, dan saya tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Raja Liang berkata sambil tertawa, yang kecil benar-benar berbakti, dan kamu juga suami yang luar biasa. Anda telah tumbuh dengan baik. Saya akan memastikan untuk memberitahu semua orang tentang ini begitu saya kembali ke ibu kota. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata, suami yang baik, Raja Wu sedikit tersentak. Senyumnya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit dipaksakan. Dia tidak tahu seberapa jauh Yu King sekarang. Sementara itu, Yun Yu King memanggil pelayan ras iblisnya dan menuju ke halaman tempat para penjahat ditempatkan. Dia sudah melakukan ini sekali kemarin. Perjalanan kedua ini adalah jalan-jalan di taman. Para penjaga itu memiliki jejak mata iblis di jiwa mereka, jadi mereka dengan cepat ditundukkan lagi. Begitu dia memastikan bahwa mereka semua dikendalikan, Yun Yu King menyuruh semua pelayan berjaga di luar. Dia masuk untuk berbicara dengan Zuan sendirian. Zuan tidak bisa menahan desahan kagum saat dia melihat Yun Yu King berjalan perlahan di bawah sinar bulan. Seluruh tubuhnya tampaknya memancarkan cahaya surgawi. Nyonya, apakah Anda yakin Anda berasal dari ras iblis dan bukan dewi dari surga? Yun Yu King merasa agak murung dan acuh tak acuh. Hanya ketika dia mendengar ini, dia menawarkan senyum tipis. Ras iblis kami sangat berbeda dari bagaimana kami digambarkan dalam cerita rakyat dunia manusia. Siapa bilang anggota ras iblis harus jahat dan jahat? Itulah mengapa selalu lebih baik untuk melihat sendiri. Zuan dengan hati-hati memeriksa wajahnya yang tanpa cacat. Oh, nyonya tampaknya sangat memperhatikan penampilan Anda hari ini. Petik 2 Yun Yu King menghela nafas di dalam hatinya. Itu bukan pilihannya. Sebaliknya, suaminya telah mengirim beberapa pelayan untuk melakukan ini untuknya. Hatinya perlahan menjadi lebih dingin. Tuan muda pasti bercanda. Beginilah penampilanku setiap hari. Dia tidak mau mengakui ini dan membiarkannya mengambil keuntungan darinya. Zuan sama sekali tidak peduli. Orang cantik selalu berbicara dengan lebih percaya diri. Jadi, karena kamu memilih untuk datang ke sini hari ini, apa yang kamu dan suamimu putuskan? Yun Yu King menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Kemudian, dia berkata, kami dapat menjanjikan Anda bahwa kelancu tidak akan diserang, dan kami juga dapat memastikan kemakmuran mereka yang berkelanjutan. Ini adalah kondisi yang kalian buat setelah mendiskusikannya sepanjang hari. Zuan mendengus. Semua orang tahu bahwa aku bukan bagian dari kelancu lagi. Bagaimanapun, bahkan jika saya masih menjadi bagian dari kelancu, mengapa saya harus peduli tentang mereka ketika saya sendiri dalam situasi seperti ini? Tidak perlu bagimu untuk berpura-pura tidak peduli. Jika Anda benar-benar tidak peduli, lalu mengapa Anda mengorbankan diri Anda saat itu untuk menyelamatkan kelancu? Anda tahu bahwa Anda bisa melarikan diri saat itu, kata Yun Yu King. Dia jelas telah membahas intelijen mereka tentang Zuan beberapa kali. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Eh terwey, saya sudah membantu kelancu keluar sekali. Aku tidak bisa terus mengasuh mereka selamanya, kan? Bukannya aku ibu suci mereka? Jawab Zuan. Tentu saja, jika Tuan Muda tidak bekerja sama dengan kami, kami dapat segera menyebabkan jatuhnya kelancu. Istri Anda, saudara ipar Anda yang memiliki hubungan baik dengan Anda, dan bahkan ibu mertua Anda mungkin dijebloskan ke rumah bordil pemerintah. Saya yakin itu bukan jenis nasib tragis yang ingin Anda saksikan. Nada bicara Yun Yu King penuh dengan firasat. Dia akhirnya tampak sedikit lebih seperti iblis. Apakah kamu mengancamku? Zuan sangat marah. Dia menatapnya dengan dingin. Itu belum tentu ancaman. Saya hanya ingin menjelaskan semuanya kepada Anda, Tuan Muda. Yun Yu King sangat tenang. Zuan mendengus lagi. Aku sudah mengatakan bahwa aku pernah membantu mereka. Itu saja. Tidak mungkin aku bisa terus mencari kelancu. Baik pada mereka jika mereka makmur, tetapi jika mereka runtuh, maka itu saja. Semua itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Ngomong-ngomong, ada alasan mengapa kelancu telah ada selama seribu tahun, dan mengapa bahkan Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Saya menolak untuk percaya bahwa Raja Wu Belaka dapat mengalahkan kelancu. Petik 2 Yun Yu King menggigit bibirnya, tetapi tidak membalas. Itu beberapa saat sebelum dia berbicara lagi. Baik, kalau begitu, kita tidak akan membicarakan orang lain. Mari kita bicara tentang diri kita sendiri. Saya dapat mencoba memberi Anda kesempatan untuk berlari, dan saya juga dapat membiarkan Anda memilih semua jenis manual rahasia dan keindahan. Anda akan bebas menjelajahi dunia di waktu luang Anda. Lari, Mengapa saya harus lari? Zuan menggelengkan kepalanya. Seluruh dunia adalah milik Kaisar. Kemana saya bisa lari? Petik 2 Yun Yu King tampak sedikit tidak yakin. Tuan muda, apakah kamu tidak sadar bahwa kamu pasti akan mati jika kamu pergi ke ibu kota? Jika Anda lari, Anda setidaknya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Petik 2 Bab 450 Kehabisan udara Aku masih mati bahkan jika aku lari, kata Zuan dengan acuh tak acuh. Siapa yang tahu berapa banyak orang lain yang ingin mendapatkan, selain Kaisar? Setidaknya saya memiliki pengawal kekaisaran untuk melindungi saya sekarang, dan dapat hidup beberapa hari dengan damai. Jika Tuan mudah khawatir tentang itu, kami dari ras iblis dapat menawarkan perlindungan kepadamu, kata Yun Yu King dengan panik. Apakah kamu pikir aku bodoh? Zuan langsung menolaknya. Bukankah itu sama dengan meninggalkan Gua Harimau dan langsung masuk ke sarang serigala? Aku akan lebih terkejut jika anggota ras iblismu tidak menggantungku dan menyiksaku untuk mendapatkan informasi. Tawaran kami tulus. Yun Yu King merasa kepalanya mulai sakit. Bocah ini terlalu tajam. Tidak mungkin dia bisa menipunya. Ketulusan. Zuan tertawa. Meskipun dia tampak bahagia dan bersedia untuk bernegosiasi, dia sepenuhnya sadar bahwa tanpa perlindungan Raja Liang dan pengawal kekaisarannya, dia mungkin telah melemparkannya ke ruang penyiksaan. Yun Yu King tidak punya pilihan selain menawarkan proposal yang telah dia diskusikan dengan suaminya. Sayangnya, Zuan tidak menunjukkan minat pada salah satu dari mereka. Dia terdiam. Mungkinkah dia benar-benar harus pergi sejauh itu? Pikiran Zuan sendiri mulai bekerja. Apa sebenarnya yang bisa dia coba dapatkan dari Wu Manor yang akan membantunya dengan rencananya di ibu kota? Sayangnya, dia tahu terlalu sedikit tentang ibu kota, jadi sulit untuk membuat keputusan yang layak. Dia ingin mendapatkan beberapa ide darinya di sini, tetapi semua yang dia usulkan tidak berguna. Dia baru saja akan mendorongnya lagi ketika Yun Yu King tiba-tiba berkata, Baik. Saya setuju. Wajah Zuan mengerut dalam kerutan bingung. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Apa yang Anda setujui? Dia baru saja akan bertanya, tapi Yun Yu King sudah mulai perlahan melepas jas putihnya. Dia melepas pakaian luarnya, memperlihatkan pakaian ketat di dalamnya. Sosoknya terlihat lebih menggoda dan mempesona. Om, Zuan tercengang. Mengapa Anda menelanjangi tanpa alasan? Apakah ini trik balapan iblis lainnya? Yun Yu King perlahan berjalan mendekatinya. Wajahnya cukup cantik untuk menarik nafas keluar dari paru-parunya, tetapi ekspresinya dingin dan acuh-ta'acuh. Apakah kamu akan menjadi pria yang menepati janjimu? Zuan menelan ludah. Dia tiba-tiba teringat leluconnya kemarin. Kamu membicarakan sesuatu yang penting dengan suamimu. Jangan sebut dia di sini. Suara Yun Yu King sedingin es. Jawab saja aku. Apakah kamu akan menepati janjimu? Mereka begitu dekat satu sama lain. Zuan tertelan dalam aroma mempesonanya, dan dia mulai merasa sedikit pusing. Tentu saja, tapi jangan bilang kau benar-benar. Kata-katanya terhenti saat dia menjawabnya dengan tindakannya. Yun Yu King perlahan membuka selempang di pinggangnya. Gaun putih bersihnya perlahan meluncur ke bawah tubuhnya, meningkatkan tekstur kulitnya yang halus dan lembut. Napas Zuan langsung dipercepat saat dia melihat sosok menakjubkan di depannya. Tidak ada orang yang bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu, dan dia jelas tidak terkecuali. Bisakah Anda memberi tahu saya nyanyian untuk Sutra Phoenix Nirvana sekarang? Yun Yu King merasa merindingnya naik, sekarang seluruh tubuhnya terkena udara malam yang dingin. Namun, dinginnya udara di sekitarnya tidak sekuat es yang dia rasakan di dalam hatinya. Dengan susah payah, Zuan berhasil mengeluarkan beberapa kata. Nyonya, Anda adalah. Yun Yu King menganggap bahwa Zuan tidak akan bertindak tanpa insentif lagi. Sambil menghela nafas, dia perlahan berjalan ke arahnya, dan kemudian menurunkan dirinya ke pangkuannya. Aku milikmu malam ini. Jika Anda akan melakukan sesuatu, maka tolong cepatlah. Dia memalingkan wajahnya ke samping. Kelopak matanya terus bergetar. Banjir emosi bergolak dalam dirinya. Meskipun ada tubuh yang lembut dan hangat di pangkuannya, Zuan malah mendapati dirinya kehabisan akal. Bagaimanapun, dia mencari di seluruh dunia seperti seorang wanita muda di bawah belas kasihan seorang penjahat, yang membuatnya merasa sedikit menyesal. Um, meskipun mungkin terdengar sedikit bodoh untuk mengatakan ini sekarang, tapi sebenarnya aku tidak begitu. Apakah kamu ingin aku yang memimpin? Yun Yu King salah memahami niatnya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Karena mereka sudah berada di titik ini, tidak masalah untuk melangkah lebih jauh. Mari kita selesaikan ini secepat mungkin. Zuan mengulurkan tangannya dan baru saja akan membantunya berdiri, tetapi Yun Yu King malah mendekatinya, dan mencium lehernya dengan lembut. Pada saat yang sama, tangannya yang halus dan seperti batu giok perlahan membuka pakaiannya untuknya. Tangan Zuan, yang masih melayang di udara, langsung mengepal. Bagaimana dia bisa tetap tidak tergerak? Air mata diam menetes di wajah Yun Yu King saat dia merasakan reaksi tubuhnya. Dia sebenarnya tidak menyalahkan Zuan sama sekali. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kebutuhan mereka. Tidak ada yang perlu dikritik. Dia bahkan tidak memaksanya untuk melakukan ini, dialah yang memegang kendali penuh. Ia hanya merasakan dendam pada suaminya, sekaligus menertawakan pahitnya takdir. Namun, dia tidak melupakan tujuan misi ini, atau masa depan ras iblis. Dia diam-diam menyeka air matanya dan memutuskan untuk menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dan ketakutan. Kamu, apakah kamu seorang bisman? Zuan tercengang. Manusia binatang. Tidak. Lalu apakah kamu berdarah campuran? Tanya Yun Yu King. Kamu adalah orang yang bercampur. Aku seratus persen manusia. Zuan langsung marah. Kenapa kamu menanyakan itu? Tidak. Tidak apa-apa. Yun Yu King merasakan rona merah menyebar di wajahnya, dan ekspresinya menjadi tidak wajar. Dia benar-benar kewalahan. Dia melirik keluar jendela, samar-samar melihat suasana yang hidup dan menyenangkan di kejauhan. Dia tahu bahwa menahan Raja Liang dan yang lainnya tidak mudah, dan dia bertanya-tanya apakah suaminya merasa seburuk dia. Dia menghela nafas dan menggigit bibirnya. Kakinya tidak bisa lagi menopangnya, dan dia membiarkan dirinya tenggelam sepenuhnya ke dalam jurang. Pada saat ini, sedikit rasa sakit berkerut alisnya yang indah. Jelas bahwa dia tidak terbiasa dengan perasaan ini. Sementara itu, di aula perjamuan, Liu Yao hanya bisa bercanda. Yang kecil tampaknya sedikit lemah hari ini. Ini bahkan belum terlambat. Kenapa wajahmu sudah sangat merah? Betulkah? Raja Wu menggosok pipinya, dan benar saja, pipinya terasa agak panas. Dia berkata sambil tersenyum, tidak mungkin aku bisa bersaing denganmu dalam hal minum, paman yang hebat. Liu Yao berkata sambil tertawa, tenang dan minumlah. Bagaimanapun, istri Anda pasti akan menyiapkan sub pemulihan yang luar biasa untuk Anda besok. Kamu tidak seperti kami orang tua, yang tidak memiliki siapapun untuk merawat kami. Saat menyebut Yun Yu Kin, tangan Raja Wu, yang memegang cangkir anggurnya, sedikit gemetar. Namun, dia bereaksi dengan cepat. Tidak perlu khawatir sama sekali, paman yang hebat. Jika tuanku menemukan penghibur dan pelayan ini sesuai dengan keinginanmu, pilihlah. Saya berjanji bahwa mereka akan melayani Anda dengan baik. Hahaha, meskipun yang kecil terlihat sedikit halus, kamu benar-benar lugas dan lugas. Ayo, semangat. Raja Liang juga bersemangat tinggi. Raja Wu tersenyum dan minum dari cangkirnya, pikirannya melayang ke tempat lain. Siapa yang peduli dengan beberapa penari dan pelayan? Saya bahkan. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Yu Qing sekarang. Dia jelas sangat kesakitan, namun, ketika beberapa adegan berbeda diputar di benaknya, dia merasakan perasaan kepuasan yang aneh. Jantungnya berdebar-debar seperti drum. Dia hanya bisa terus minum untuk menyembunyikan keanehannya. Di tempat lain, jari Zuan dan Yun Yu Qing terjalin bersama dalam pergolakan gairah. Didorong oleh ini, dia bergerak untuk menciumnya. Sayangnya, Yun Yu Qing menoleh ke sisi lain dan menolak untuk menciumnya. Zuan tertawa. Dia tidak keberatan. Dia harus mengakui bahwa gadis ini adalah seorang enchantress yang tak tertandingi. Seluruh tubuhnya benar-benar diberkati oleh surga sendiri, dan dia sepenuhnya menggabungkan kemurnian malaikat dan daya pikat sukubus. Apakah ada yang salah dengan Raja Wu? Mengapa dia membuat istri yang begitu sempurna melakukan hal seperti ini? Atau apakah itu keputusan Yun Yu Qing sendiri? Apakah dia melakukan ini demi ras iblis? Dia segera kehilangan keinginan untuk memikirkan hal-hal ini. Akan terlalu sia-sia untuk menghabiskan waktu memikirkan pemikiran seperti itu. Simpul antara alis Yun Yu Qing telah meredah, tapi dia masih bingung. Mengapa saya tidak bisa merasakan aliran ki dalam dirinya? Apakah dia belum cukup terstimulasi? Dia menggigit bibirnya. Dia sudah berkorban begitu banyak, dan tidak ada pilihan baginya untuk berhenti di tengah jalan. Dia akan menyianyiakan terlalu banyak hal jika dia tidak mendapatkan apapun sekarang. Karena itu, dia menanggung penghinaan. Dia membiarkan pinggangnya tumbuh lebih lembut, dan membiarkan dirinya diombang-ambingkan oleh badai ini. Tepat pada saat itu, riak yang menyerupai lubang hitam muncul beberapa meter di belakangnya, dan sesosok hitam bergegas keluar dari dalam. Pedang panjang tipis berwarna hitam pekat menusuk ke arah tengah punggungnya.